Zivux, Lin Ruxi, Su Yuya di luar, mereka tidak bergabung dalam pertempuran dan memilih untuk tetap di sini. Kalian semua tidak mau bergabung, Zivux bertanya pada Lin Ruxi dan Su Yuya. Tidak, kami tidak akan bergabung, mereka sudah cukup, saya khawatir saya tidak akan bergerak besok. Lin Ruxi punya alasan untuk tidak berpartisipasi dalam permainan yang terjadi. Sepertinya kamu takut, Su Yuya melihat bahwa Lin Ruxi takut. Kakak, jangan mengolok-olokku, kamu tahu kekuatanmu sendiri, jadi lebih baik di sini saja, kata Lin Ruxi kepada Su Yuya. Ya, aku tahu, terakhir kali aku tidak bisa bangun, itu sedikit mengganggu, kata Su Yuya kepada Lin Ruxi. Tapi kalian berdua harus menyukainya, kata Zivux kepada Su Yuya kepada Lin Ruxi. Ah, itu, Su Yuya di Lin Ruxi tidak mau menjawab, keduanya malu mengakuinya. Kurasa kalian tidak akan mau mengatakannya, Zivux sudah menebak ini, dia sudah menduga bahwa mereka tidak akan berani mengakuinya. Zivux sendiri tahu betapa enaknya melakukan hal itu dengan Ye Chen, itu adalah hal yang sangat menyenangkan sekali dan Zivux menyukai perasaan itu. Kita tidak perlu membahas itu, ayo selesaikan semuanya agar kita bisa santai. Lin Ruxi butuh bantuan, mereka harus menyelesaikan semuanya dengan cepat. Kami mengerti, mereka semua mengerti, mereka menyelesaikan semuanya dengan cepat. Mun Yanqi dan Xia Qingyu saat ini berada di tenda, mereka bisa mendengarkan suara Ye Chen bersama dengan Zhao Yan Yan. Mereka mulai lagi, Xia Qingyu mendengar bahwa Ye Chen mulai lagi, entah kenapa Ye Chen sangat menyukainya. Apakah kamu ingin bergabung dengan mereka, kata Mun Yanqi kepada Xia Qingyu. Ah, kenapa aku harus bergabung dengan mereka, Xia Qingyu terlihat panik saat mendengarkan ucapan dari Mun Yanqi. Aku mengerti jika kamu ingin bergabung, kamu tidak akan bisa berbohong, kata Mun Yanqi kepada Xia Qingyu. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa Xia Qingyu ingin bergabung. Wajah Xia Qingyu memerah, dia tidak percaya bahwa dia ditemukan dengan muda oleh Mun Yanqi. Bagaimana kamu tahu itu, Xia Qingyu bertanya pada Mun Yanqi. Terlihat dengan jelas dari sikap dan juga apa yang kamu lakukan, aku tahu kamu sangat menyukainya. Mun Yanqi dapat mengetahui dari gerakan dan tindakan yang dilakukan oleh Xia Qingyu. Jadi begitu, Xia Qingyu akhirnya tahu mengapa Mun Yanqi bisa mengetahui hal ini. Sepertinya dia membongkar masalah ini di depan Mun Yanqi. Kamu sendiri bagaimana, apa kamu tidak mau, Xia Qingyu bertanya pada Mun Yanqi. Saya, Mun Yanqi terdiam, dia tidak tahu harus menjawab apa dalam situasi seperti ini. Sejujurnya dia kesulitan menjawab Xia Qingyu. Mengapa, Xia Qingyu bertanya pada Mun Yanqi, dia ingin tahu jawaban dari Mun Yanqi. Xia Qingyu dan Mun Yanqi sudah lama bersama. Hubungan keduanya bisa dikatakan sangat dekat, jadi tidak perlu ada yang dirahasiakan di antara keduanya. Sejujurnya aku belum siap, kamu tahu aku masih punya sedikit masalah dengan itu, kata Mun Yanqi kepada Xia Qingyu. Mun Yanqi mengalami masalah, sejujurnya dia masih belum siap dan belum cukup dewasa untuk melakukan hal itu. Meski sudah dewasa, kenyataannya Mun Yanqi masih sangat biasa. Mun Yanqi masih awam dalam hubungan asmara, jadi dia masih belum siap. Jadi begitu, maka kamu tidak perlu khawatir, aku akan membantumu, aku yakin jika kita dapat memperbaiki hubungan kita dengan Ye Chen, Xia Qingyu akan membantu, dia akan membantu memperbaiki hubungan mereka. Sepertinya kita harus mencari waktu sendiri, pikir Xia Qingyu, dia mungkin perlu waktu untuk berduaan dengan Ye Chen. Terima kasih banyak, Mun Yanqi berterima kasih kepada Ye Chen, keduanya mulai mengobrol tentang masalah lain. Titik, titik, Ye Chen, Zhao Yan Yan, Cheng Mengian, Nan Hua Kai, Ye Siu menjalin. Hubungan selama satu hari penuh, mereka terlalu lelah dan butuh istirahat. Sudah lama sekali, barangmu kacau sekali, kata Cheng Mengian kepada Ye Chen. Dia mengatakan bahwa barang Ye Chen kacau dan membuat mereka semua merasa lelah. Kalian semua hebat, tadi sangat menyenangkan, Ye Chen memberitahuku bahwa barusan sangat menyenangkan. Zhao Yan Yan, Cheng Mengian, Nan Hua Kai, Ye Siu tersenyum, mereka juga senang dengan apa yang terjadi. Mau melanjutkan, Ye Chen bertanya pada Zhao Yan Yan, Cheng Mengian, Nan Hua Kai, Ye Siu. Pergilah, kami sudah lelah, Zhao Yan Yan, Cheng Mengian, Nan Hua Kai, Ye Siu berkata kepada Ye Chen. Mereka semua menyuruh, mereka semua menyenangkan, mereka semua menyenangkan, mereka semua menyenangkan, mereka semua menyenangkan. Mereka sudah sangat lelah dan sekarang ini butuh lebih banyak istirahat. Hahaha, Ye Chen tersenyum sepertinya mereka semua marah dengan apa yang terjadi. Zhao Yan Yan, Cheng Mengian, Nan Hua Kai, Ye Siu lelah. Mereka butuh lebih banyak istirahat, jadi lebih baik Ye Chen meninggalkan mereka untuk kali ini. Ye Chen keluar, di luar dia melihat Lin Ruksi yang sedang melakukan sesuatu. Guru tersayang, Ye Chen mendekati Lin Ruksi, dia mengejutkan Lin Ruksi dari belakang. Ah, kamu, kenapa kamu selalu melakukan hal-hal itu, kamu sangat nakal, kata Lin Ruksi kepada Ye Chen. Apa yang kamu lakukan, Ye Chen bertanya pada Lin Ruksi, dia ingin tahu apa yang sedang dilakukan Lin Ruksi. Aku sedang membuat makanan untuk kami, kamu juga pasti lapar, kata Lin Ruksi kepada Ye Chen. Kebetulan aku baru saja kenyang, Ye Chen mengatakan bahwa dia baru saja diisi penuh oleh Zhao Yan Yan, Cheng Mengian, Nan Hua Kai, Ye Siu. Kamu benar-benar nakal, Lin Ruksi menggunakan peralatan masak untuk memukul Ye Chen. Mengapa, Ye Chen bertanya pada Lin Ruksi, mengapa Lin Ruksi memukul dirinya sendiri. Itu karena kamu nakal, Lin Ruksi mengatakan bahwa Ye Chen pernah sangat nakal, dia benar-benar memikirkan hal seperti itu. Oh ya, guru sayang kenapa kamu tidak datang, Ye Chen bertanya pada Lin Ruksi. Aku tidak akan datang, aku akan mengemasmu ketika kita kembali. Lin Ruksi punya alasan sendiri untuk tidak datang, mungkin nanti dia akan mengemas Ye Chen ketika mereka sudah pulang. Aku tidak sabar untuk menantikannya, kata Ye Chen bahwa dia tidak sabar untuk menantikannya. Lin Ruksi memerah, sepertinya dia baru saja melakukan kesalahan. Pergi ke sana, jangan ganggu aku, Lin Ruksi menyuruh Ye Chen pergi. Oke, aku mengerti, Ye Chen mengerti, dia meninggalkan Lin Ruksi. Setelah menggoda Lin Ruksi, Ye Chen berjalan di sekitar tempat ini. Kebetulan dia melihat Zivux yang sedang melihat ke arah laut. Ada apa? Ye Chen mendekati Zivux. Aku sedang melihat Ning Yi. Zivux memberitahuku bahwa dia sedang melihat dan memperhatikan apa yang sedang dilakukan Ning Yi. Sepertinya dia sedang menunggu, Ye Chen melihat bahwa Ning Yi sedang menunggu, dia sedang menunggu pasangannya. Mungkinkah mereka selamat? Zivux bertanya pada Ye Chen. Dia ingin tahu pendapat Ye Chen tentang masalah ini. Saya tidak tahu tentang masalah ini. Sejujurnya saya tidak yakin apakah mereka selamat atau tidak. Ye Chen tidak tahu. Dia tidak tahu apakah mereka selamat atau tidak dalam insiden ini. Apakah kita harus pergi dan meninggalkannya? Zivux bertanya pada Ye Chen. Bagaimana kalau kita menunggunya sebentar? Kita tinggal di sini dengan aman beberapa hari lagi, kata Ye Chen kepada Zivux. Ye Chen melihat bahwa Zhao Yan Yan, Cheng Meng Yan, Nan Hua Kai, Ye Siu tidak bisa melanjutkan. Mereka masih membutuhkan banyak istirahat. Jadi sementara itu Ye Chen akan berada di sini sambil menunggu. Jika itu keputusan yang kamu buat, aku akan mengikutinya. Zivux mengatakan bahwa dia akan mengikuti keputusan yang dibuat oleh Ye Chen. Tiga hari berlalu dengan cepat. Dalam tiga hari ini ya, Chen, dalam tiga hari ini, Ye Chen melihat banyak hal yang sangat menarik. Dia melihat beberapa orang yang datang ke dekat pantai. Kondisi mereka cukup memprihatinkan. Mereka luka-luka dan compang kemping. Sepertinya mereka sudah tamat bertempur dan bertahan di tengah lautan yang berbahaya. Tentang apa yang mereka lalui hingga menjadi seperti ini, Su Yuya membebani Ye Chen. Dia bisa melihat bahwa semua orang berada dalam kondisi yang sangat buruk. Mereka benar-benar dalam kondisi yang sangat buruk dan mungkin putus asa. Kemungkinan besar mereka baru saja mengalami hal buruk. Pasti itulah yang membuat mereka seperti itu. Ye Chen sangat yakin bahwa jika orang-orang ini menghadapi hal buruk, mereka pasti baru saja bertarung dengan monster kuat dan gelombang super besar. Perjalanan kali ini sangat luar biasa. Semua orang mungkin tidak akan melupakan ini dalam hidup mereka. Semua orang sudah sampai di pantai. Tapi, sama seperti Ye Chen, mereka membuat tenda sementara. Mereka ingin memulihkan diri dan luka yang mereka alami. Ini salah satu cara untuk bertahan hidup. Sekarang Ningyi ini masih menunggu. Dia masih menunggu kejelasan dari rekan satu tim klan yang saat ini belum diketahui keadaannya. Apakah mereka baik-baik saja atau tidak, Ningyi tidak berdaya. Sangat sulit untuk mencari keberadaan orang-orang di antara lautan luas seperti ini. Mencari mereka mungkin menjadi salah satu hal yang sulit untuk dilakukan. Sudah beberapa hari, apakah kamu akan tinggal di sini atau kamu ingin ikut dengan kami? Ye Chen mendekati Ningyi. Dia menyuruh Ningyi untuk ikut. Ye Chen memberikan payung kepada Ningyi. Dia memastikan bahwa Ningyi tidak panas. Terima kasih banyak, saya akan menunggu sedikit lebih lama. Ningyi mengatakan bahwa dia akan menunggu sebentar. Jika benar-benar tidak ada kemajuan, maka dia akan menyerah dan langsung pergi bersama Ye Chen. Kalau begitu aku akan menunggu, Ye Chen berkata kepada Ningyi. Dia mengatakan padanya bahwa dia akan menunggu Ningyi. Mengapa kau melakukan ini? Ningyi bertanya pada Ye Chen. Mengapa Ye Chen tidak pergi saja? Dia seharusnya bisa pergi, tapi dia malah tinggal di tempat ini bersama Ye Chen. Aku tidak mungkin meninggalkan gadis sepertimu. Tempat ini berbahaya. Hidupmu mungkin terancam jika kamu tinggal di tempat ini terlalu lama. Ye Chen memberitahu Ningyi. Dia memberitahu mengapa dia ingin menunggu. Wajah Ningyi memerah. Ningyi memerah saat mendengarkan apa yang dikatakan Ye Chen. Entah kenapa dia bahkan lebih malu saat menghadapi dan bertemu langsung dengan Ye Chen. Hal ini tidak pernah terjadi pada Ningyi. Ye Chen kembali untuk menunggu. Dia akan meluangkan waktu untuk Ningyi. Untungnya, Zivux dan yang lainnya dapat menerima ini. Jadi Ye Chen tidak perlu terlalu khawatir tentang ini dan bisa menunggu Ningyi. Bagaimana? Zhao Yan Yan bertanya pada Ye Chen. Dia ingin tahu apakah Ningyi mau bergabung atau tidak. Dia meminta sedikit waktu. Kata Ye Chen bahwa Ningyi membutuhkan sedikit waktu. Jadi begitu, maka semuanya baik-baik saja. Zhao Yan Yan mengerti. Dia mengerti dan bisa menerima semuanya. Mari kita tunggu sebentar lagi. Tidak ada bedanya menunggu sedikit lebih lama. Lagipula kelompok lain masih tidak mau pindah. Mereka masih menunggu di tempat ini karena sekitar tempat ini jauh lebih aman dibandingkan dengan tempat lain. Zhao Yan Yan berkata kepada Ye Chen. Mereka takut untuk maju, saya bisa tahu alasannya, saya tahu mengapa mereka melakukan hal itu. Sepertinya mereka sedang menunggu kelompok dari Gou Yan He, Ye Chen memperkirakan apa yang terjadi. Bukankah mereka salah satu kelompok terkuat, apakah mereka selamat atau tidak? Zhao Yan Yan ingin tahu apakah mereka selamat atau tidak, mengingat lautan adalah tempat yang berbahaya. Dengan kekuatan, mereka, mereka seharusnya memiliki peluang sekitar 50 persen, serta kelompok Ning Yi, Ye Chen memberi tahu peluang yang mereka miliki. 50 persen adalah peluang yang sangat besar sekali, dengan peluang sebesar itu, mereka seharusnya baik-baik saja. Dengan peluang sebesar itu, mereka akan segera tiba. Titik, titik, satu hari berlalu dengan cepat, Ning Yi mulai kehilangan harapan dan dia mungkin harus menerimanya. Dalam beberapa hari ini, tidak ada kelompok yang berani mendekati Ning Yi. Mereka takut jika mereka melakukan sesuatu, mereka akan ditebas oleh wanita ini. Jadi semua kelompok memutuskan untuk menjauh dan menjaga jarak dari Ning Yi. Hanya Ye Chen yang berani mendekat, dia adalah satu-satunya orang yang berbicara dengan Ning Yi secara normal. Lihatlah, rombongan dari Gou Yan He akhirnya tiba, semua rombongan melihat baut dari partai Gou Yan He. Mereka melihat bahwa Gou Yan He dan semua anggota klan selamat dan akan mencapai daratan dalam waktu dekat. Mereka akhirnya tiba, Ye Chen melihat bahwa rombongan dari Gou Yan He akhirnya tiba, mereka akhirnya tiba di daratan. Kelompok Gou Yan He terlihat sangat buruk, rambut dan pakaian mereka terlihat berantakan, Sepertinya mereka telah menemui sesuatu yang buruk dalam perjalanan kali ini. Ye Chen tertawa ketika melihat ini, sepertinya mereka telah menemui masalah dan kehilangan beberapa orang juga. Setiap orang kehilangan teman mereka di tengah laut, pencarian tidak mungkin dan mereka semua harus menerima takdir ini dengan lapang dada. Gou Yan He dan kelompoknya cukup lelah, mereka telah melewati hari-hari yang berat. Dalam perjalanan ini dapat dikatakan bahwa ini adalah yang paling menyiksa bagi mereka semua, mereka kelelahan secara fisik maupun mental. Jadi tidak aneh jika keadaan mereka menjadi seperti ini. Setelah Gou Yan He datang, maka semua kapal berlabuh, hanya ada beberapa yang tidak datang, ada dua kemungkinan antara mereka tenggelam atau dihancurkan oleh monster. Sudahlah, sepertinya mereka tidak ada di sini, Ye Chen berkata kepada Ning Yi. Dia mengatakan bahwa mereka tidak ada di sini dan mungkin mereka tidak akan bisa menemani Ning Yi. Ning Yi memandang Ye Chen, sepertinya apa yang dikatakan Ye Chen menjadi kenyataan. Kalau begitu aku akan ikut dengan kalian, Ning Yi mengatakan bahwa dia akan ikut dengan Ye Chen. Oh, bukankah ini nona Ning, di mana anggota kelompokmu, apakah mereka tenggelam? Sepertinya begitu, kata Gou Yan He kepada Ning Yi. Dia melihat bahwa anggota Ning Yi tenggelam di laut. Gou Yan He urus omonganmu itu, Ning Yi berkata kepada Gou Yan He. Dia menyuruh Gou Yan He untuk menjaga agar kata-kata itu tidak keluar dari mulutnya. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, kamu harus menerima hal itu, kata Gou Yan He kepada Ning Yi. Ning Yi menggertakkan giginya, dia sepertinya tidak senang dengan apa yang dikatakan Gou Yan He. Sudah, jangan dengar apa yang dia katakan, kata Ye Chen kepada Ning Yi. Dia menyuruh Ning Yi untuk tidak mendengarkan apa yang dikatakan Gou Yan He. Ye Chen berhasil membujuk Ning Yi, dia berhasil membuat Ning Yi tenang dan mau mendengarkan. Gou Yan He terkejut saat melihat bahwa Ye Chen bisa membuat Ning Yi patuh. Seharusnya tidak mudah bagi Ning Yi untuk patuh pada orang luar atau orang asing. Siapa orang ini? Dia mampu membuat Ning Yi patuh. Apa rahasianya? Gou Yan He ingin mengetahui rahasia yang dimiliki oleh Ye Chen. Bagaimana mungkin orang seperti Ye Chen membuat Ning Yi patuh? Tidak aneh jika Gou Yan He penasaran dengan rahasia yang dimiliki oleh Ye Chen. Dia ingin mengetahui rahasia yang dimiliki oleh Ye Chen. Bagaimana Ye Chen memiliki banyak dewi cantik di sisinya, ditambah dia berhasil membuat Ning Yi yang acuh tak acuh dan sombong patuh. Hai kamu tunggu dulu, kata Gou Yan He kepada Ye Chen. Dia menyuruh Ye Chen untuk tinggal. Di sini sementara, ada apa? Apakah kamu ada hubungannya denganku? Ye Chen bertanya pada Gou Yan He. Kamu masih bertanya tentang itu? Jelas aku punya urusan denganmu, kata Gou Yan He kepada Ye Chen. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia ada hubungannya dengan Ye Chen. Apa itu? Aku tidak punya banyak waktu untukmu. Ye Chen berkata bahwa dia tidak punya banyak waktu untuk Gou Yan He. Gou Yan He mengangkat alis miliknya. Dia tidak puas bahwa Ye Chen akan mengatakan hal-hal ini. Kata-kata Ye Chen membuktikan bahwa Ye Chen ingin melawan Gou Yan He. Bagus sekali, sepertinya kamu memang mencari masalah denganku. Karena hal itu, aku tidak akan menahan diri lagi. Gou Yan He berkata bahwa dia tidak akan menahan diri lagi. Apa yang ingin kamu lakukan? Ye Chen bertanya pada Gou Yan He. Bukankah sudah jelas? Aku ingin memberi pelajaran kepada orang sepertimu. Gou Yan He berkata bahwa dia ingin memberi pelajaran pada Ye Chen. Kenapa? Ye Chen bertanya pada Gou Yan He. Dia ingin tahu alasannya. Kamu masih bertanya? Kamu telah membuat salah satu dari kami celaka. Giliranmu untuk menerima hukumanmu. Kata Gou Yan He kepada Ye Chen. Dia akan menghukum Ye Chen atas apa yang terjadi. Begitukah? Apakah kamu mampu melakukan itu? Ye Chen berkata kepada Gou Yan He. Dia yakin Gou Yan He tidak akan bisa melakukan itu. Jangan meremehkanku. Aku jauh lebih kuat dari orang sebelumnya. Kata Gou Yan He kepada Ye Chen. Dia memberi tahu Ye Chen bahwa dia jauh lebih kuat dari Ye Chen. Dia memang kuat. Ning Yi berkata kepada Ye Chen. Ning Yi memberi tahu Ye Chen bahwa Gou Yan He kuat. Kenapa jika dia kuat? Apakah aku peduli tentang itu? Kata Ye Chen bahwa dia tidak peduli. Nada bicara Ye Chen sepertinya tidak peduli dengan Gou Yan He. Gou Yan He secara alami merasa marah dengan apa yang dilakukan Ye Chen. Bagaimana mungkin Gou Yan He tidak marah ketika seseorang berani mengatakan hal itu? Gou Yan He hidup dalam kekuasaan. Tidak ada yang berani mengatakan hal seperti itu pada dirinya sendiri sampai sekarang. Bagus sekali. Kamu cukup berani. Aku akan membunuhmu dan asteris semua yang kamu miliki. Aku melihat kamu memiliki banyak wanita cantik di sekitar. Kata Gou Yan He kepada Ye Chen. Gou Yan He tertarik dengan keindahan di sekitar Ye Chen. Dia lebih tertarik pada mereka daripada Ning Yi. Klan kuno memiliki hubungan yang buruk satu sama lain. Jadi tidak aneh jika mereka tidak bisa bersatu dan Gou Yan He tidak akan bisa bersama dengan Ning Yi. Kamu benar-benar terlalu sombong dan serakah. Apa yang kamu miliki bisa membuatmu celaka di tempat ini? Kata Ye Chen kepada Gou Yan He. Apakah saya peduli dengan hal ini? Saya sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Saya akan mendapatkan apa yang saya inginkan. Gou Yan He tidak terlalu peduli tentang ini. Selama dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Itu sudah cukup. Gou Yan He mengeluarkan pedang yang sangat panjang dari Space Ring. Pedang yang dikeluarkan oleh Gou Yan He sangat panjang dan setidaknya memiliki panjang sekitar 3 meter. Apakah kamu siap? Ini akan menjadi kuburanmu. Kata Gou Yan He kepada Ye Chen. Aku tidak akan membiarkanmu. Ning Yi tidak akan membiarkan Gou Yan He membunuh Ye Chen. Ning Yi ingin melindungi Ye Chen. Tidak ada hal buruk yang terjadi pada Ye Chen yang telah membantu dirinya sendiri. Kamu menghalangi? Minggir Gou Yan He berkata kepada Ning Yi. Dia menyuruh Ning Yi untuk menyingkir dan tidak mengganggu urusannya dengan Ye Chen. Kalau begitu lewati aku dulu, Ning Yi menyuruh Gou Yan He untuk melewati dirinya sendiri dulu. Jika itu yang kamu inginkan, aku tidak akan menahan diri. Karena Ning Yi ingin bertarung, Gou Yan He akan melawan wanita ini. Tunggu sebentar, biarkan aku yang mengurus orang ini, kata Ye Chen pada Ning Yi. Dia akan menjaga orang ini. Dia adalah lawan yang tangguh. Ning Yi berkata kepada Ye Chen. Dia memberitahu Ye Chen bahwa Gou Yan He adalah lawan yang tangguh. Aku bisa mengatasinya? Kamu tidak perlu khawatir. Kata Ye Chen kepada Ning Yi. Dia memberitahu Ning Yi bahwa dia bisa menyelesaikan masalah ini. Ye Chen maju ke depan. Dia akan menghadapi Gou Yan He dengan menggunakan pedangnya sendiri. Pedang naga hitam dicabut oleh Ye Chen. Ye Chen mengeluarkan pedang naga hitam dan bersiap untuk melawan Gou Yan He. Jadi kamu memutuskan untuk bertarung denganku. Itu bagus. Jangan mengecewakanku. Kata Gou Yan He kepada Ye Chen. Dia menyuruh Ye Chen untuk tidak mengecewakan dirinya sendiri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan memastikan bahwa kamu akan mengalami hal-hal buruk yang tidak akan pernah kamu bayangkan. Kata Ye Chen kepada pedang naga hitam. Hahaha. Sangat menarik. Sungguh apa yang bisa kamu lakukan? Bisakah kamu mengalahkanku? Kata Gou Yan He kepada Ye Chen. Pedang di tanganku ini cukup untuk membunuhmu. Kata Ye Chen bahwa pedang di tangannya ini cukup untuk membunuhnya. Apa yang kamu katakan? Dan, bukankah aku salah dengar? Kata Gou Yan He kepada Ye Chen. Dia seharusnya tidak mendengarkan apa yang dikatakan Ye Chen salah. Kamu tidak salah dengar. Aku akan mematahkan kedua kakimu. Kata Ye Chen kepada Gou Yan He. Maka aku akan membunuhmu. Kata Gou Yan He bahwa dia akan membunuh Ye Chen. Gou Yan He menggunakan pedang panjang di tangannya. Dia langsung menyerang Ye Chen menggunakan pedang panjang. Gou Yan He mengayunkan pedang panjang. Dia mengincar kepala milik Ye Chen. Gou Yan He mengayunkan pedangnya dengan kuat dan cepat. Hanya dalam waktu singkat jaraknya sudah beberapa inci dari dekat leher Ye Chen. Ketika pedang berjarak dua inci dari kepala Ye Chen, Ye Chen mundur sedikit. Dia menggunakan langkah ringan dan diam untuk menghindari serangan Gou Yan He. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Gou Yan He kaget saat melihat Ye Chen yang mampu mengelak dari serangan itu. Seharusnya serangan tadi bisa dengan mudah memotong leher Ye Chen. Sangat lambat, kata Ye Chen bahwa serangan Gou Yan He lambat. Sialan, ini baru permulaan. Aku masih menyimpan banyak hal untukmu. Gou Yan He memberitahu Ye Chen bahwa dia masih memiliki banyak serangan mematikan. Dia tidak bodoh menggunakan semuanya di awal pertempuran. Lalu mengapa kamu tidak menunjukkan kepadaku? Aku ingin melihat bagaimana kamu menyerang. Atau kamu hanya menyombongkan diri, kata Ye Chen. Gou Yan He terprovokasi dengan perkataan Ye Chen. Sejujurnya, Gou Yan He tidak bisa membiarkan Ye Chen berada di atas. Anda akan menyesal telah menantang Tuan Muda yang sangat kuat seperti saya, kata Gou Yan He kepada Ye Chen. Sangat kuat? Apakah dia tidak pernah keluar dan melihat dunia luar? Dia sepertinya menyombongkan diri. Ye Chen melihat bahwa Gou Yan He adalah orang bodoh yang pandai menyombongkan diri. Saya tidak berpikir dia menyombongkan diri. Dia mungkin belum mengenal dunia dan dia tampaknya dimanjakan seperti Tuan Muda di sebagian besar, kata Chuyue Chan kepada Ye Chen. Dia mengatakan bahwa Gou Yan He benar-benar tidak tahu tentang dunia. Tidak aneh kalau dia seperti ini. Kalau begitu kita lihat apa yang bisa dilakukan orang ini, sejujurnya, aku juga ingin tahu kekuatan klan kuno. Aku melihat bahwa mereka memiliki kekuatan yang sangat besar. Apakah itu benar atau tidak? Ye Chen ingin tahu apakah klan kuno memiliki kekuatan yang layak. Saya harap Anda tidak akan kecewa. Tampaknya kekuatan orang-orang di depan Anda mungkin kurang, kata Chuyue Chan kepada Ye Chen. Cicipi ini? Tebasan-tebasan api. Gou Yan He menebas Ye Chen. Dia menggunakan tebasan api ke Ye Chen. Dia menggunakan tebasan api yang sangat kuat ke arah Ye Chen. Ye Chen mengulurkan tangan miliknya ke depan. Tebasan api yang sangat kuat ditahan dengan. Menggunakan tangan kosongnya. Tanganmu akan hancur. Gou Yan He senang dengan apa yang dilakukan oleh Ye Chen. Tangan Ye Chen pasti akan hancur saat menerima serangan Gou Yan He. Ning Yi mencoba membantu Ye Chen. Dia tidak ingin Ye Chen dirusak oleh serangan dari Gou Yan He. Ding. Serangan dari Gou Yan He dilawan oleh Ye Chen. Serangan super kuat yang dilakukan dilawan oleh Ye Chen dengan menggunakan tangan kosong oleh Ye Chen. Serangan flame dilawan oleh Ye Chen. Ye Chen menahan serangan Gou Yan He dengan mudah. Ye Chen menjentikan jarinya. Dia menjentikan jarinya dan langsung menghancurkan serangan Gou Yan He. Gou Yan He dan Ning Yi terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Jelas bahwa apa yang mereka lihat adalah hal yang sangat sulit dipercaya. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa kamu mampu menahan serangan yang aku miliki? Gou Yan He tidak percaya. Serangan tebasan pedang api yang kuat dihancurkan oleh Ye Chen. Apakah kamu tidak pernah melihat seseorang yang mampu menahan serangan yang kamu miliki? Kata Ye Chen kepada Gou Yan He. Gou Yan He menggertakkan giginya. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Ini pasti ilusi yang dibuat oleh Ye Chen. Saya tidak boleh takut dan kehilangan semangat. Gou Yan He mencoba menyemangati dirinya sendiri. Dia mencoba menyemangati dirinya sendiri. Bagaimanapun juga, semangat yang dimiliki oleh Gou Yan He tidak boleh padam. Pedang sabar guntur, Gou Yan He mulai mencari cara lain untuk mengalahkan Ye Chen. Dia melapisi pedangnya dengan petir. Kaki Gou Yan He juga dilapisi petir. Sepertinya dia ingin menggunakan kecepatan untuk melawan Ye Chen. Fokus, aku pasti bisa membelah tubuhnya dengan satu serangan ini. Gou Yan He mencoba untuk lebih fokus. Dia yakin serangan kali ini bisa untuk membelah tubuh Ye Chen. Kali ini aku pasti akan mengakhiri. Kata Gou Yan He kepada Ye Chen. Dia akan mengakhiri Ye Chen dengan menggunakan serangan ini. Kamu terlalu percaya diri. Terkadang terlalu percaya diri itu tidak baik. Kata Ye Chen bahwa terlalu percaya diri itu tidak baik. Diam, aku tidak ingin mendengarkan ocehanmu. Gou Yan He memberitahunya bahwa dia enggan mendengarkan kata-kata Ye Chen. Terserah, ayo selesaikan ini. Bersiaplah untuk kehilangan sesuatu. Kata Ye Chen kepada Gou Yan He. Ye Chen bersiap untuk menggunakan pedang naga hitam. Ye Chen dan Gou Yan He terlihat serius. Mereka berdua menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Ye Chen menunggu. Sementara itu Gou Yan He tidak mau menyerang. Karena Gou Yan He tidak mau menyerang Ye Chen. Ye Chen memutuskan untuk menyerang Gou Yan He. Dia menggunakan pedangnya untuk menyerang Gou Yan He. Melihat Ye Chen maju ke depan, Gou Yan He memutuskan untuk maju juga. Dia memutuskan untuk maju dan menghadapi Ye Chen dengan menggunakan pedang sabre di tangannya. Aku benar-benar diuntungkan sekali dalam hal ini. Gou Yan He sangat diuntungkan. Pedang panjangnya memiliki keuntungan untuk melawan Ye Chen. Menggunakan pedang panjang, jarak serangan dari Gou Yan He akan sangat luas. Dia bisa mencapai Ye Chen meski Ye Chen jauh. Ye Chen tahu apa yang dipikirkan Gou Yan He. Dia sudah siap untuk melakukan serangan balik. Mati, Gou Yan He mengayunkan pedangnya. Dia memperhitungkan setiap sudut yang tepat sehingga Ye Chen tidak bisa lari. Time vision, Ye Chen menggunakan kemampuan time vision. Dia melihat sekilas apa yang akan terjadi di masa depan dan dilakukan oleh Gou Yan He. Aku melihatnya, Ye Chen tersenyum. Dengan bantuan time vision, dia melihat apa yang akan dilakukan Gou Yan He. Ye Chen langsung menutik ke bawah. Di bawah adalah salah satu tempat yang tidak bisa dijangkau oleh Gou Yan He. Sial, bagaimana dia bisa melihat ke bawah, Gou Yan He tidak memperhitungkan bahwa Ye Chen akan menundukkan kepalanya. Dengan Gou Yan He ini, harus mengubah serangannya ke arah orang Arab yang lebih rendah. Saat Gou Yan He menebas ke bawah, Ye Chen melangkah ke kanan dengan cepat. Setelah itu dia melompat dan menebas ke arah kaki Gou Yan He. Tebas, tebasan Ye Chen mengenai kaki kanan Gou Yan He. Kaki kanan Gou Yan He tidak tertolong dan harus dipotong. Arg, Gou Yan He berteriak. Rasa sakit mulai menyebar dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Sialan, Gou Yan He mengutuk. Dia mengutuk dengan keras sekali. Gou Yan He berbaring di tanah memegang salah satu kakinya. Sangat menyakitkan. Siapapun, tolong aku. Gou Yan He memberitahu anggota klannya. Dia meminta mereka untuk membantunya. Dia menangis seperti anak kecil. Orang-orang di sekitar melihat apa yang terjadi. Tapi, mereka tidak menyangka pertempuran akan menjadi seperti ini. Hasil kali ini berada dalam jangkauan mereka. Mereka tidak percaya bahwa Ye Chen berhasil mengalahkan Gou Yan He. Terima itu, setelah mengalahkan Gou Yan He, Ye Chen pergi bersama dengan Ning Yi. Ning Yi menggonggong. Dia masih tidak ingin percaya bahwa Ye Chen berhasil mengotong kaki Gou Yan He. Ye Chen dan juga Ning Yi pergi dari tempat ini. Orang-orang di sekitar mulai memberi bantuan kepada Gou Yan He. Mereka memastikan bahwa Gou Yan He sembuh jika tidak mereka mungkin mendapat masalah serius. Ye Chen kembali ke markas. Dia telah mengalahkan Gou Yan He dan mendapatkan kemenangan. Kamu melakukan sesuatu terlalu jauh, orang itu pasti akan mencoba membalas dendam padamu, kata Ning Yi kepada Ye Chen. Ning Yi yakin bahwa Gou Yan He pasti akan menemukan cara untuk membalas dendam pada Ye Chen. Jika dia masih berani mencari masalah, mungkin selanjutnya dia tidak akan melihat cahaya lagi, kata Ye Chen kepada Ning Yi. Gou Yan He memiliki kekuatan besar di belakang. Meskipun dia tidak sekuat itu, ada orang kuat yang melindunginya, kata Ning Yi kepada Ye Chen. Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah yang terjadi. Aku akan menangani masalah yang terjadi. Ye Chen memberitahu Ning Yi untuk tidak terlalu memikirkan masalah itu. Dia akan menyelesaikan urusannya dengan Gou Yan He. Target Gou Yan He adalah Zhao Yan Yan. Sebagai orang baik, Ye Chen tidak akan bisa membiarkan Gou Yan He berhasil. Aku hanya memberi peringatan padamu. Kuharap kau mendengarnya. Ning Yi hanya memberi peringatan kepada Ye Chen. Dia berharap Ye Chen mau mendengarkan peringatannya. Aku akan mengingat apa yang kamu katakan. Ye Chen akan mencoba mengingat apa yang dikatakan oleh Ning Yi. Bagus sekali. Ning Yi senang dengan jawaban yang diberikan oleh Ye Chen. Dia puas dengan jawaban Ye Chen. Apakah kamu sudah selesai? Aku melihat apakah kamu melawan seseorang lagi, kata Zee Fox kepada Ye Chen. Sudah selesai? Hanya pengganggu kecil yang mencoba mengganggumu. Jadi mudah dibersihkan. Ye Chen berkata bahwa dia sudah berurusan dengan pengganggu kecil itu. Kalau begitu mari kita maju. Zee Fox membawa Ye Chen dan semua orang untuk melanjutkan perjalanan mereka. Semua orang setuju. Mereka mulai mengikuti Zee Fox. Sekarang Zee Fox yang memimpin mereka. Zee Fox menjadi pemimpin jalan. Mereka melewati beberapa gunung di sekitarnya. Tempat yang begitu besar, kira-kira ada berapa gunung di sekitarnya. Xia Qingyu melihat bahwa di kejauhan penuh dengan gunung-gunung besar dan tinggi, ada begitu banyak gunung yang sulit dihitung. Di dalam gunung ada beberapa kristal yang sangat dalam. Ye Chen berkata bahwa ada beberapa kristal yang sangat dalam di gunung. Jumlah kristal yang sangat dalam tidak terlalu banyak. Tetapi hampir di setiap gunung ada beberapa. Jika semuanya ada di tambang, mereka akan melakukannya. Mungkin mendapatkan banyak. Berapa harganya? Xia Qingyu bertanya pada Ye Chen. Dia ingin tahu jumlah kristal yang sangat dalam yang ada. Itu tidak terlalu banyak dan akan menghabiskan waktu. Lebih baik kita lanjutkan. Akan membuang-buang waktu untuk melakukan penggalian. Ye Chen berkata bahwa jumlahnya tidak banyak. Jadi lebih baik bagi mereka untuk melanjutkan cara mereka. Oke, Xia Qingyu mengerti. Dia tidak lagi bertanya karena Ye Chen sudah menjawab semuanya. Tidak ada monster di sekitar tempat ini? Bukankah itu aneh? Ye Chen melihat bahwa tempat ini sangat sepi. Tidak ada monster di sekitar. Tempat ini benar-benar sangat bersih. Mereka tidak pernah melihat monster atau binatang di sekitar tempat ini. Kamu benar? Di sini sangat damai. Kita sudah terbang selama satu jam dan belum bertemu monster atau binatang ajaib. Zhao Yan Yan setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ye Chen. Selama satu jam perjalanan, mereka tidak melihat monster apapun. Semuanya tampak tenang. Tidak ada yang tinggal di sekitar sini. Hanya kesunyian saja yang bisa dirasakan oleh semua orang. Jika tidak ada mereka pasti akan kosong di sekitar sini. Ye Chen menggunakan mata dewa. Dia mencari di setiap sudut untuk menemukan apa yang ada di sekitar. Ye Chen tidak menemukan apapun. Apakah ini zona aman atau sejenisnya? Ye Chen ingin tahu apakah ini zona aman. Kemungkinan besar ini adalah zona aman sehingga tidak ada monster di sekitarnya. Tidak apa-apa. Kita bisa melanjutkan perjalanan ini dengan cepat. Kata Ye Chen agar mereka bisa melanjutkan perjalanan ini dengan mudah dan cepat. Semua orang setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ye Chen. Mereka memang bisa melanjutkan perjalanan lebih cepat. Mereka terus terbang ke depan. Tanpa terasa mereka telah melewati puluhan ribu gunung di sekelilingnya. Sampai sekarang mereka tidak melihat ujungnya. Seperti tidak ada akhir, tempat ini luas. Mereka tidak bisa melihat ujung tempat ini. Tunggu sebentar, Ye Chen menyuruh semua orang untuk berhenti. Mengapa? Zhao Yan Yan bertanya pada Ye Chen. Dia ingin tahu mengapa Ye Chen menyuruh mereka berhenti. Ada sesuatu di depan sana. Ye Chen memberitahuku bahwa ada sesuatu di depan. Apa itu? Ning Yi bertanya pada Ye Chen. Dia yang memiliki kekuatan yang begitu kuat tidak bisa merasakan apa yang Ye Chen rasakan. Kenapa kamu tidak keluar saja, tunjukkan dirimu, kata Ye Chen kepada orang yang bersembunyi. Dia menyuruh orang ini untuk keluar dengan cepat dan mengungkapkan dirinya. Oh, jadi saya ditemukan. Menarik untuk melihat seseorang dapat menemukan keberadaan saya, terdengar suara dari depan. Lebih tepatnya datang dari balik kabut tebal. Semua wanita akhirnya mengerti, ternyata di depan ada orang. Mereka tidak merasakannya. Jika bukan karena Ye Chen, mereka mungkin tidak akan merasakan keberadaan pihak lain. Ada manusia yang tinggal di sini. Zhao Yan Yan berharap akan ada manusia yang tinggal di tempat seperti ini. Tidak, itu bukan manusia. Keberadaannya jauh lebih kuat, kata Ye Chen kepada Zhao Yan Yan. Lalu apa itu? Zhao Yan Yan bertanya pada Ye Chen. Aku tidak diberitahu. Ye Chen memberitahunya bahwa dia kekurangan informasi tentang ini. Wanita dengan sayap, apakah dia iblis atau peri, kata Cuyu Ye Chen kepada Ye Chen. Aku tidak tahu, aku akan membuatnya keluar. Ye Chen memberitahunya bahwa dia akan membuat wanita ini keluar. Ye Chen mengeluarkan kekuatan angin yang sangat besar. Dia meniup kabut di sekitarnya dan membuat kuba angin besar untuk menarik pihak lain dari tempat persembunyiannya. Arah, teriakan terdengar. Ye Chen baru saja mengukul wanita yang bersembunyi. Kamu berani? Seorang wanita jatuh ke tanah. Dia mengenakan gaun berwarna hitam dan juga memiliki sayap di punggungnya. Tubuh wanita ini sedikit pendek. Dia tidak terlalu tinggi dan memiliki bentuk tubuh kurus yang bagus dan sempurna. Siapa kamu? Ye Chen bertanya pada wanita di depannya. Dia ingin tahu siapa dia. Saya penjaga tempat ini. Nama saya Xiao Luilin. Wanita ini memberitahu Ye Chen siapa dia. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang penjaga. Oh, jadi kamu adalah penjaga tempat ini? Bagus. Kalau begitu usir kami dari tempat ini, Ye Chen menyuruh Xiao Luilin untuk mengusir mereka dari tempat ini. Apakah kamu tidak tahu siapa saya? Saya adalah penjaga tempat ini. Saya tidak akan membiarkan Anda lewat. Anda semua harus kembali. Atau Anda akan mengalami rasa sakit. Kata Xiao Luilin kepada Ye Chen dan yang lainnya. Adik perempuan, sebaiknya kamu menyingkir. Kata Ningyi kepada Xiao Luilin. Adik perempuan, beranikah kamu berkata seperti itu? Aku tidak akan memaafkanmu. Meskipun Xiao Luilin memang kecil, dia tidak akan memaafkan orang yang menyebut dirinya adik perempuan. Sangkar burung, Xiao Huilin menunjukkan kekuatan. Dia membuat sangkar burung di sekitar Ye Chen dan yang lainnya. Sebuah sangkar besi muncul dari tanah dan mengurung Ye Chen dan seluruh wanita itu. Dia sepertinya marah, Ye Chen melihat bahwa Xiao Luilin sedang marah. Kamu membuatku marah, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Xiao Luilin berkata bahwa dia tidak akan membiarkan Ye Chen pergi. Ayo, kamu tidak harus melakukan hal ini. Kata Ye Chen kepada Xiao Luilin, dia tidak harus melakukan ini. Diam, aku tidak akan melepaskanmu. Rasakan ini, Xiao Luilin mulai mengecilkan sangkar burung yang mengurung Ye Chen. Buruk, sangkar ini semakin kecil dan semakin kecil, jika terus seperti ini, kata Su Yuya kepada Ye Chen. Jika sangkar ini semakin kecil dan semakin kecil, itu akan menjadi masalah bagi mereka semua. Saya mengerti, dia tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Sebaiknya kita hentikan ini, aku tidak ingin melawanmu, kata Ye Chen kepada Xiao Luilin. Kalian semua ada di sini, jika kalian tidak melawanku, kalian tidak akan bisa maju, kata Xiao Luilin kepada Ye Chen. Jika memang harus begitu, maka aku tidak akan menahan diri. Karena Xiao Luilin tidak mau bekerja sama, maka Ye Chen tidak akan menahan diri. Ye Chen menggunakan tangannya, dia mulai membengkokkan besi di depannya. Dentang, besi kuat buatan Xiao Luilin mulai bengkok. Tidak mungkin, bagaimana kamu melakukan itu, Xiao Luilin tidak percaya apa yang dilakukan Ye Chen. Sangkar besinya harus sangat kuat, tidak mungkin dibengkokkan oleh Ye Chen. Kekuatan fisik Ye Chen sudah semakin kuat, tubuhnya benar-benar tumbuh dan semakin kuat. Ye Chen membengkokkan sangkar burung, setelah itu mereka semua keluar dari sangkar. Tidak mungkin, ini tidak mungkin terjadi, Xiao Luilin tidak percaya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang bisa keluar dengan mudah. Baiklah, saatnya memberi pelajaran pada gadis nakal itu, Ye Chen mengumumkan bahwa dia akan memberi pelajaran pada gadis nakal itu. Apa yang akan kamu lakukan? Xiao Luilin mulai takut pada Ye Chen. Mari kita lihat, Ye Chen menggunakan sembilan langkah bayangan. Dia saat ini muncul tepat di belakang tubuh Xiao Luilin. Xiao Luilin tidak menyadari kedatangan Ye Chen, dia tidak menyadari bahwa Ye Chen sudah berada di belakang tubuhnya. Ye Chen menangkap Xiao Luilin dari belakang, dia menggunakan teknik pasien godes untuk menahan Xiao Luilin. Dengan menggunakan teknik pasien godes, tubuh Xiao Luilin mulai menjadi lemah dan tidak berdaya sehingga dia menjadi sangat lemah dan tidak dapat bergerak. Apa yang kamu lakukan padaku? Kenapa aku begitu lemah? Xiao Luilin bertanya pada Ye Chen, tubuhnya menjadi lemah dan tak berdaya di tangan Ye Chen. Saya harap Anda siap, karena ini akan menyakitkan, kata Ye Chen kepada Xiao Luilin. Ye Chen menggertak Xiao Luilin, dia mengancam Xiao Luilin. Xiao Luilin menjadi takut dengan ancaman yang diberikan oleh Ye Chen. Ye Chen, dia takut dengan ancaman yang diberikan oleh Ye Chen. Ye Chen tidak bercanda saat mengancam Xiao Luilin, dia mulai memamerkan keahliannya. Tidak, biarkan aku pergi. Xiao Luilin berkata kepada Ye Chen. Ye Chen mencubit Xiao Luilin, sangat tidak nyaman dan membuat Xiao Luilin merasa gila. Apakah kamu akan menyerah atau haruskah kita melanjutkan? Ye Chen berbicara dengan Xiao Luilin. Baiklah, aku menyerah, aku tidak ingin berkelahi. Tolong lepaskan aku. Setelah beberapa saat Xiao Luilin akhirnya menyerah, dia tidak tahan dengan hukuman yang diberikan oleh Ye Chen. Hehehe, ini sangat mudah. Ye Chen merasa ini sangat mudah. Dia berhasil mengalahkan Xiao Luilin. Ye Chen mengeluarkan seutas tali. Dia mulai mengikat tubuh Xiao Luilin. Oke, sekarang tunjukkan jalan keluarnya. Jika kamu patuh, aku akan membiarkanmu pergi, kata Ye Chen kepada Xiao Luilin. Dia menyuruh Xiao Luilin untuk menunjukkan jalannya. Selama Xiao Luilin menunjukkan jalannya, dia akan langsung membiarkan Xiao Luilin pergi. Xiao Luilin cemberut. Mau tidak mau, dia harus melakukan apa yang dikatakan Ye Chen. Ikut aku, Xiao Luilin menyuruh Ye Chen ikut dengannya. Dia akan menunjukkan jalan kepada Ye Chen dan yang lainnya. Ye Chen bersama semua wanita mengikuti Xiao Luilin. Mereka mengikuti di belakang Xiao Luilin. Apakah kamu yakin wanita ini bisa dipercaya? Si Fuchs berkata kepada Ye Chen. Kita bisa mempercayainya. Jika dia berani menipu, dia akan mendapat masalah. Ye Chen berkata bahwa Xiao Luilin akan mendapat masalah jika dia berani menipu mereka. Aku mendengarnya, kata Xiao Luilin bahwa dia bisa mendengar apa yang dikatakan Ye Chen dan si Fuchs. Apakah kamu mendengarkan apa yang kami katakan? Bagus kalau begitu. Saya harap kamu mengerti apa yang kami katakan. Ye Chen memberitahu Xiao Luilin untuk mengingat untuk tidak melakukan hal buruk. Hati-hati saja, aku pasti akan membuat kalian semua membayar. Xiao Luilin pasti akan membuat Ye Chen dan yang lainnya membayar untuk apa yang mereka lakukan. Xiao Luilin membawa Ye Chen ke salah satu gunung. Dia memberitahu Ye Chen bahwa inilah jalan keluarnya. Apakah ini jalan keluarnya? Ye Chen bertanya pada Xiao Luilin. Ini memang jalan keluarnya? Xiao Luilin memberitahu Ye Chen bahwa ini adalah jalan keluarnya. Lalu bagaimana dengan pegunungan di sekitar tempat ini? Ye Chen bertanya pada Xiao Luilin. Tidakkah kamu menyadari bahwa kamu hanya berputar-putar? Xiao Luilin berkata bahwa Ye Chen dan yang lainnya hanya berputar di sekitar tempat ini. Apa? Zhao Yan Yan dan yang lainnya tidak menyangka bahwa mereka baru saja berputar-putar lebih awal. Kupikir, dari awal aku sudah merasakan ada yang tidak beres. Ye Chen sudah curiga. Sejak awal dia sudah curiga ada yang tidak beres di tempat ini. Sepertinya tebakan Ye Chen menjadi kenyataan. Sepertinya mereka hanya berputar di sekitar tempat ini. Baiklah, kita sudah menemukan jalan keluar. Ayo segera keluar. Ye Chen sudah menemukan jalan keluar. Saatnya mereka keluar. Sekali lagi Ye Chen yang pertama berhasil keluar. Dia yang pertama berhasil keluar dari tempat ini. Saya harap kalian semua mempersiapkan diri. Setelah ini kalian akan menghadapi seseorang yang jauh lebih kuat dari saya. Xiao Luilin berkata bahwa Ye Chen dan yang lainnya akan menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dari Xiao Luilin. Apa maksudmu dengan itu? Apakah masih ada orang kuat lainnya? Ye Chen bertanya pada Xiao Luilin. Tentu saja, kamu akan segera mengetahuinya, kata Xiao Luilin kepada Ye Chen. Kalau begitu tunjukkan padaku, Ye Chen menyuruh Xiao Luilin untuk menunjukkan dirinya. Dia ingin tahu musuh kuat mana yang akan mereka hadapi. Ikut aku, Xiao Luilin membimbing Ye Chen. Mereka melewati gua dengan bantuan dari Xiao Luilin. Dengan bantuan Xiao Luilin, Ye Chen dan yang lainnya dapat dengan mudah menemukan jalan keluar. Mereka melihat sebuah gunung dengan hamparan rumput yang luas. Ini sangat cantik. Xia King Yu, Zhao Yan Yan dan yang lainnya melihat bahwa tempat ini sangat indah. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa di tempat seperti ini akan ada tempat seindah gerbang peri. Jadi ini taman dewi, tidak buruk. Ini tempat yang sangat bagus. Ye Chen berkata bahwa ini adalah tempat yang bagus. Jangan anggap tempat ini bagus, kamu mungkin menyesal datang ke tempat ini, kata Xiao Luilin kepada Ye Chen. Begitukah, mari kita lihat siapa yang ada di tempat ini, kata Ye Chen kepada Xiao Luilin. Ye Chen menarik nafas dalam-dalam, dia menggunakan energinya yang dalam untuk berbicara dengan keras. Halo, apakah ada orang di sini? Aku punya tamu untukmu, kata Ye Chen dengan suara nyaring. Suara ini nyaring dan membuat bumi berguncang. Orang ini gila, dia mengundang bencana. Xiao Luilin tidak percaya bahwa pria ini akan sangat gila, dia sangat berani melakukan hal seperti ini. Apa yang dilakukan Ye Chen mungkin terlalu banyak, dia mungkin membuat marah orang-orang di dalamnya. Ini buruk, dia mungkin membuat Dewi Peri marah, haruskah aku pergi saja? Xiao Luilin mulai ketakutan, dia ingin pergi dari tempat ini. Mau ke mana kamu? Ye Chen menghentikan Xiao Luilin meninggalkan tempat ini. Biarkan aku pergi, aku ingin keluar dari tempat ini. Xiao Luilin berkata bahwa dia ingin keluar dari tempat ini. Kamu tidak bisa pergi, kami punya urusan untuk diurus. Ye Chen melarang Xiao Luilin pergi. Siapa yang berani mengganggu tidurku? Kata sebuah suara dengan nada marah. Jadi apa yang kamu katakan itu benar, ada orang yang tinggal di tempat ini. Ye Chen melihat bahwa memang ada seseorang yang tinggal di sini. Tentu saja, untuk apa aku berbohong padamu. Xiao Luilin mengatakan bahwa jika dia tidak berbohong kepada Ye Chen, memang ada seseorang di tempat ini. Bagus sekali, aku menyukainya, kamu lulus dan melakukan hal-hal yang baik. Kata Ye Chen bahwa dia menyukai apa yang dilakukan Xiao Luilin. Kejujuran Xiao Luilin membuat Ye Chen merasa nyaman, jarang menemukan seseorang yang jujur seperti Xiao Luilin. Kamu telah membuatnya marah, kamu akan berada dalam masalah besar, kuharap kamu mempersiapkan diri. Kata Xiao Luilin kepada Ye Chen, Ye Chen telah mencari masalah. Xiao Luilin tidak tahu apakah Ye Chen akan selamat atau tidak. Oh, terima kasih, aku akan mengingatnya, aku ingin melihat siapa itu. Ye Chen berkata bahwa dia ingin melihat siapa yang akan muncul. Siapa yang akan muncul dan bisa menakuti Xiao Luilin. Beberapa saat kemudian seorang wanita muncul, wanita yang muncul memiliki sayap seperti Chuyue Chan. Wanita yang tampil cantik dan glamor, dia memiliki tubuh yang berkembang dengan baik dan dewasa. Jujur wanita ini memiliki tubuh yang jauh lebih dewasa dibandingkan dengan Chuyue Chan. Selain itu, wanita ini memiliki pinggul yang ramping, bokong yang bagus, dan juga puncak ganda yang cukup besar yang berada di atas Chuyue Chan. Wajah cantiknya tidak kalah dengan Chuyue Chan, mungkin dia memiliki sisi yang lebih unggul dibandingkan dengan Chuyue Chan. Loh, peri cantik, Ye Chen melihat bahwa wanita yang muncul adalah peri. Sepertinya Ye Chen bertemu dengan wanita dari ras yang sama dengan Chuyue Chan dan Chuninger. Lihat siapa yang datang ke tempatku? Aku tidak menyangka pria tampan seperti itu datang ke tempatku. Sepertinya ini keberuntunganku, kata peri wanita kepada Ye Chen. Dia menatap Ye Chen dengan mata berbinar. Peri wanita melihat sekeliling tempat ini. Dia bisa melihat ada beberapa orang di sekitar juga. Betapa menariknya, peri wanita itu cukup tertarik. Dia tertarik ketika melihat para wanita di sekitar Ye Chen. Siapa kalian? Sudah lama aku tidak kedatangan tamu. Peri wanita bertanya pada Ye Chen. Saya Ye Chen. Ye Chen memperkenalkan dirinya. Ye Chen, nama yang menarik. Aura di sekitarmu benar-benar mengesankan, kata peri wanita kepada Ye Chen. Dia bisa merasakan bahwa aura di sekitar Ye Chen cukup mengesankan. Ye Chen memiliki aura yang mengesankan. Terima kasih banyak atas pujiannya. Ye Chen berterima kasih atas pujian yang diberikan. Meski begitu kamu telah mengganggu tidurku, aku tidak akan memaafkanmu atas apa yang terjadi, kata peri wanita bahwa dia tidak akan memaafkan Ye Chen karena berani mengganggu tidurnya. Maafkan aku, aku tidak menyangka akan mengganggu tidurmu. Ye Chen meminta maaf. Dia meminta maaf karena mengganggu tidur peri cantik di depannya. Oh, jadi kamu memutuskan untuk meminta maaf, tapi aku tidak akan memaafkanmu dengan mudah. Peri cantik itu memberi tahu bahwa dia tidak akan memaafkan Ye Chen dengan mudah. Lalu apa yang harus aku lakukan? Ye Chen bertanya pada peri cantik. Dia ingin tahu apa yang harus dia lakukan agar dimaafkan oleh peri cantik di hadapannya. Kamu adalah orang yang sangat menarik. Peri cantik merasa tertarik pada Ye Chen. Ye Chen cukup menarik bagi peri cantik. Maukah kamu melakukan apa yang aku minta? Kata peri cantik kepada Ye Chen. Selama permintaannya tidak terlalu berat, Ye Chen berkata bahwa dia akan menerima permintaan itu. Begitukah? Kalau begitu aku ingin salah satu dari wanita cantik ini, sepertinya menarik untuk memilikinya, kata peri cantik itu kepada Ye Chen. Maaf, tapi itu bukan untukmu. Ye Chen berkata bahwa dia tidak akan memberikan wanita di belakangnya. Tapi aku ingin, apa yang harus aku lakukan? Apakah perlu bagiku untuk merebutnya darimu? Kata peri cantik itu kepada Ye Chen. Dia ingin merebutnya dari Ye Chen. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Kata Ye Chen bahwa dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Kalau begitu bisakah kamu menghentikanku? Kata peri cantik kepada Ye Chen. Bisakah Ye Chen menghentikan dirinya sendiri? Ye Chen melihat peri cantik di depannya. Dia sama nakalnya dengan Cuyue Chan dan Cunninger. Apakah semua ras peri seperti ini? Jika itu benar, maka tidak aneh bagi Cuyue Chan untuk menggodanya. Dia sering. Peri perempuan menunjukkan kemampuannya sendiri. Dia dengan cepat tiba di samping Ye Chen. Dia tiba di samping Ye Chen dan akhirnya melewati Ye Chen. Kamu tidak akan bisa menangkapku. Peri perempuan berkata bahwa Ye Chen tidak akan bisa menangkapnya. Ye Chen menunjukkan senyum tipis. Sepertinya wanita ini ingin menguji kemampuan Ye Chen. Untung aku pernah melawan Ye Chen sebelumnya. Sekarang mari kita lihat apakah kamu bisa melarikan diri. Ye Chen menggunakan kekuatannya sendiri. Dia menggunakan kekuatan dimensi untuk bertukar tempat dengan benda lain. Apa yang terjadi? Peri cantik itu terkejut ketika Ye Chen ada di depannya. Bagaimana Ye Chen bisa berada di depannya dengan cepat. Dia tidak bisa melihat gerakan Ye Chen. Aku harus mundur. Peri cantik mundur. Dia memutuskan untuk mundur dan menghindari serangan Ye Chen. Deli Peri. Pria ini memiliki kekuatan yang aneh. Jika kamu menyentuhnya kamu akan kalah. Xiao Luilin memberitahu Peri cantik bahwa Ye Chen memiliki kemampuan yang aneh. Apa? Peri cantik itu tentu saja terkejut ketika mendengar ini. Dia menjadi semakin berhati-hati dengan Ye Chen. Sudah terlambat. Kamu tidak bisa melarikan diri lagi. Ye Chen telah memasang penghalang dimensi di sekitarnya. Tidak peduli seberapa kuat wanita ini. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Aku tidak bisa keluar dari tempat ini. Peri cantik itu terkejut ketika dia menemukan bahwa dia tidak bisa keluar dari tempat ini. Sepertinya dia tidak akan bisa mundur. Ye Chen tidak akan melewatkan. Kesempatan berharga ini, dia langsung memegang tangan Peri cantik di depannya. Peri cantik, kamu tidak percaya bahwa Ye Chen akan menyentuhnya. Dia mencoba menjauhkan diri dari Ye Chen. Ye Chen menggunakan kahliannya sendiri. Dengan muda Peri cantik ini lemah dan tidak memiliki perlawanan. Kemampuan ini? Tidak mungkin. Bagaimana kamu memiliki sesuatu seperti ini? Teknik ini seharusnya sudah lama menghilang dari dunia fana. Peri cantik tidak menyangka bahwa Ye Chen akan memiliki teknik kultifasi ganda yang begitu kuat. Ini adalah salah satu yang paling teknik berbahaya bagi seorang wanita. Bahkan peri cantik pun tidak akan bisa menang melawan teknik ini. Jadi kamu tahu teknik yang aku miliki? Maka aku tidak perlu menjelaskannya lagi padamu, kata Ye Chen. Kamu jahat? Peri cantik itu berkata kepada Ye Chen. Dia memberitahu Ye Chen bahwa dia adalah orang jahat. Hahaha, Ye Chen tersenyum. Dia tersenyum ketika mendengarkan apa yang dikatakan peri wanita di depannya. Mari kita lihat apa yang akan aku lakukan padamu. Ye Chen mulai berpikir tentang apa yang akan dia lakukan pada wanita di depannya. Tentang apa yang akan dilakukan Ye Chen jika Ye Chen mulai merayunya. Peri cantik itu semakin putus asa. Dia tidak menyangka akan kalah di tangan Ye Chen. Aku tidak percaya aku kalah di tangan orang seperti dia. Peri cantik itu tidak percaya dia akan kalah di tangan Ye Chen. Bagaimana dia bisa dikalahkan di tangan Ye Chen? Ini adalah hal yang mustahil terjadi. Tuan, sepertinya sudah cukup. Kamu tidak perlu menggertaknya lagi. Kata Cui Ye Chen kepada Ye Chen. Dia meminta Ye Chen untuk tidak menggertak peri di depan lagi. Kenapa? Aku baru saja mulai. Kata Ye Chen bahwa dia baru saja mulai. Sudah cukup? Apa kau tidak merasa kasihan padanya? Kata Cui Ye Chen. Tidak. Aku ingin bermain sedikit. Kamu tahu dia sama lucu dan nakalnya denganmu. Cukup menyenangkan bermain dengannya. Ye Chen mengatakan bahwa dia suka bermain dengan peri cantik. Itu hanya alasanmu. Aku tahu kamu ingin membalas dendam atas apa yang sering terjadi. Kata Cui Ye Chen kepada Ye Chen. Oh, jadi kamu tahu. Ye Chen tersenyum. Sepertinya Cui Ye Chen tahu apa yang dia maksud. Biarkan aku berbicara dengannya. Cui Ye Chen memutuskan untuk keluar. Dia keluar dan menunjukkan dirinya. Kakak, lama tidak bertemu. Kata Cui Ye Chen pada peri cantik. Dia menyapa peri cantik di depannya. Eh, kamu. Peri cantik berkata kepada Cui Ye Chen. Dia tampak terkejut saat melihat Cui Ye Chen ada di depannya. Sepertinya kamu masih ingat denganku. Cui Ye Chen senang wanita ini masih mengingat Cui Ye Chen. Ye Chen melihat ini. Sepertinya keduanya saling mengenal. Tidak aneh jika Cui Ye Chen menghentikan Ye Chen. Sepertinya mereka berdua memiliki hubungan. Kamu masih hidup. Peri cantik itu tidak menyangka bahwa Cui Ye Chen masih hidup. Bagaimana kamu mengatakan itu? Aku tentu saja masih hidup. Cui Ye Chen tampak kesal dan marah ketika dia mendengarkan ini. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak menyangka ini adalah kamu. Kata peri cantik itu kepada Cui Ye Chen. Dia meminta maaf kepada Cui Ye Chen. Jadi kakak perempuan Ye Chen mengenalnya. Zhao Yan Yan melihat bahwa Cui Ye Chen mengenal pihak lain. Kami tahu cukup dekat. Namanya Cui Ye Lan. Dia adalah salah satu orang baik dan aku sudah menganggapnya sebagai kakak perempuan. Jelas Cui Ye Chen. Dia memberi tahu Ye Chen dan semua orang bahwa dia dan Cui Ye Lan kenal baik. Tentu saja. Kami tahu betul. Mau ngomong siapa mereka. Cui Ye Lan bertanya pada Cui Ye Chen. Dia ingin tahu hubungan Cui Ye Chen dengan semua orang di tempat ini. Aku akan memperkenalkan mereka padamu. Cui Ye Chen berkata bahwa dia akan memperkenalkan semua orang kepada Cui Ye Lan. Pertama-tama. Dia ingin tahu mengapa Cui Ye Lan ada di tempat ini. Apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa Cui Ye Lan bisa berada di tempat ini. Hmm. Ceritanya agak panjang. Aku di sini karena terjebak. Kamu tahu kalau aku tidak bisa keluar dan menjadi penjaga tempat ini untuk waktu yang lama. Itu sangat membosankan. Kata Cui Ye Lan bahwa dia cukup bosan. Apa yang kamu jaga di tempat ini. Ye Chen bertanya pada Cui Ye Lan. Rune kuno dan susunan kuno. Cui Ye Lan memberitahu kita bahwa dia menjaga rune kuno dan susunan kuno. Sangat menarik. Ye Chen tertarik dengan ini. Tuan. Dia adalah orang yang pandai rune dan arrai. Saya pikir kemampuannya jauh di atas saya. Kata Cui Ye Chen kepada Ye Chen. Tuan. Jadi kamu mengikuti pria tampan ini. Kamu cukup beruntung. Kata Cui Ye Lan kepada Cui Ye Chen. Dia merasa bahwa Cui Ye Chen cukup beruntung bisa mengikuti Ye Chen. Jangan menggodaku. Kata Cui Ye Chen kepada Cui Ye Lan. Dia menyuruh Cui Ye Lan untuk tidak menggodanya. Apa? Apa kamu malu? Sangat imut. Cui Ye Lan sangat senang saat dia menggoda Cui Ye Chen. Menggoda Cui Ye Chen sangat menyenangkan untuk dilakukan. Jika kamu terus seperti itu, aku akan membuat Tuan menjagamu. Kata Cui Ye Chen. Cui Ye Chen mencoba mengancam Cui Ye Lan. Begitukah? Maka aku tidak keberatan. Cui Ye Lan berkata bahwa jika dia tidak keberatan dengan ini, dia tidak keberatan diurus oleh Ye Chen. Kamu, Cui Ye Chen tidak berdaya dengan hal ini. Dia lupa bagaimana karakter Cui Ye Lan. Hehehe, Ye Chen terkekeh. Sepertinya Cui Ye Lan ini jauh lebih terampil dibandingkan dengan Cui Ye Chen. Peri perempuan ini bahkan mampu membuat Cui Ye Chen pusing. Cui Ye Chen memandang Ye Chen. Sepertinya dia tahu apa yang dipikirkan Ye Chen. Tuan, Anda pasti berpikir buruk. Cui Ye Chen melihat bahwa Ye Chen sedang berpikir buruk. Apa? Aku tidak melakukan apa-apa. Kata Ye Chen bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Ham, Cui Ye Chen mendengus. Dingin, dia tahu bahwa Ye Chen sedang memikirkan hal yang buruk. Ikut aku, Cui Ye Lan mencoba bangkit. Dia berhasil menghilangkan efek teknik Ye Chen. Meski belum sepenuhnya hilang, Cui Ye Lan sudah bisa berdiri sepenuhnya dan melakukan semuanya. Cui Ye Lan membawa semua orang. Mereka semua pergi dan mengikuti di belakang Cui Ye Lan. Dia cukup ramah, kata Ye Chen kepada Cui Ye Chen. Ye Chen melihat keramahan yang ditunjukkan oleh Cui Ye Lan. Dia memang ramah, sebaiknya berhati-hati. Dia pandai menggoda dan mempermainkan orang. Dia jauh lebih baik dariku, Cui Ye Chen memberitahu Ye Chen. Dia memberi Ye Chen peringatan. Oke, begitu Ye Chen mengerti, dia akan ingat apa yang dikatakan oleh Cui Ye Chan. Cui Ye Lan mengajak semua orang pergi ke rumahnya, ini banyak sekali, ada artefak dan gulungan dalam jumlah banyak sekali. Ada juga banyak gambar susunan di sini dan juga rune, sepertinya Cui Ye Lan sedang mempelajari semuanya. Kamu mempelajari semua ini, Zhao Yan Yan tidak menyangka Cui Ye Lan akan belajar banyak hal. Tentu saja, jika kamu tertarik, kamu bisa mengambilnya, kata Cui Ye Lan kepada Zhao Yan Yan dan yang lainnya. Zhao Yan Yan dan yang lainnya tidak terlalu tertarik dengan ini, mereka tidak seperti Ye Chen, Ye Chen cukup tertarik dengan ini. Apakah kamu tidak memiliki sesuatu yang lebih baik, kata Cui Ye Chan kepada Cui Ye Lan, dia yakin Cui Ye Lan masih memiliki hal-hal yang lebih baik. Apa yang kamu cari, kata Cui Ye Lan kepada Cui Ye Chan. Sesuatu yang menarik, aku yakin jika kamu memilikinya, kata Cui Ye Chan kepada Cui Ye Lan. Apakah kamu ingin merampok saudara perempuanmu sendiri, kata Cui Ye Lan kepada Cui Ye Chan. Jangan pelit, kami telah bekerja keras di sini, setidaknya memberikan sesuatu yang baik, kata Cui Ye Chan kepada Cui Ye Lan. Fu-fu-fu-fu, kenapa kita tidak minum dulu, kata Cui Ye Lan kepada semua orang. Kami tidak punya waktu, kami ingin. Warisan yang baik, kata Ye Chen kepada Cui Ye Lan. Baiklah aku mengerti, Cui Ye Lan mengerti, dia akan memberikan apa yang diinginkan Cui Ye Chan. Kalian semua bisa ikut denganku, tetapi kalian harus mempersiapkan diri, ini mungkin menjadi sulit bagi kalian, kata Cui Ye Lan dengan serius. Dia mengatakan kepadanya bahwa ini akan menjadi serius. Kami siap, Ye Chen berkata bahwa ketika dia siap, mereka siap untuk hal ini. Kalau begitu ayo ikut aku, kata Cui Ye Lan kepada Ye Chen, dia menyuruh Ye Chen untuk ikut dengannya. Semua wanita juga disuruh ikut, dia menyuruh semua wanita ikut dengannya. Yah, kita sudah sampai, Cui Ye Lan membawa mereka ke sebuah gua, di dalam sini ada cabang yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah tempat untuk mendapatkan warisan dari dewa binatang ajaib, semoga anda beruntung, saya tidak akan menjelaskannya. Anda sendiri yang harus mencari warisan itu sendiri, kata Cui Ye Lan kepada Ye Chen. Bagaimana kamu memiliki benda ini? Ye Chen bertanya pada Cui Ye Lan. Itu cerita lama sekali, aku dulu punya banyak kenalan, sayang sekali mereka pergi dan mereka meninggalkan jiwanya di tempat ini. Hanya orang yang baik yang bisa mengambilnya. Kurasa di antara kalian ada yang siapa yang layak mendapatkan salah satu warisan, kata Cui Ye Lan kepada semua orang. Cui Ye Lan yakin bahwa jika Ye Chen dan yang lainnya layak, dia dapat melihat bahwa mereka semua layak dan memiliki kemampuan. Oke semuanya kita sudah sampai di tempat ini, mari kita mulai sekarang, dari sini perjalanan yang sebenarnya aku harap kalian sudah siap, kata Ye Chen kepada semua wanita. Oke, semua wanita menjawab Ye Chen, bahkan Ning Yi juga menjawab Ye Chen. Oke, ayo masuk, Ye Chen memimpin semua orang, dia memimpin semua orang untuk masuk. Deli, mereka masuk, tidakkah kamu menjelaskan bahwa tempat itu berbahaya, itu adalah tempat yang dibangun oleh asteris binatang ajaib, kata Xiao Luilin kepada Cui Ye Lan. Aku juga tahu itu, tapi mereka bersikeras, aku tidak bertanggung jawab setelah ini. Cui Ye Lan berkata bahwa jika dia tidak bertanggung jawab, apakah mereka akan baik-baik saja atau tidak, itu bukan tanggung jawabnya. Biarkan itu menjadi tanggung jawab Cui Ye Chan, seharusnya dia yang bertanggung jawab atas segalanya. Oke, aku mengerti, Xiao Luilin tidak banyak bertanya, dia tidak tahu apa yang direncanakan Cui Ye Lan. Apakah ada hal lain yang akan datang, Cui Ye Lan bertanya pada Xiao Luilin. Ada begitu banyak, mereka saat ini berputar-putar, kata Xiao Luilin kepada Cui Ye Lan. Yah, kalau begitu aku ingin bermain, sudah lama aku tidak bermain, Cui Ye Lan berkata bahwa dia ingin bermain. Orang-orang yang datang ke sini akan menjadi mainan untuk Cui Ye Lan. Cui Ye Lan masih kesal karena dia kalah dari Ye Chan, dia kalah dari Master Cui Ye Chan, itu sebabnya dia membutuhkan sesuatu untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman itu. Aku mengerti, Xiao Luilin mengerti, dia tidak banyak bertanya dan memilih untuk mundur. Xiao Luilin tidak ingin melawan Cui Ye Lan, itu sebabnya dia akan tinggal di sini. Jaga tempat ini untukku, aku pergi dulu. Cui Ye Lan menyuruh Xiao Luilin untuk menjaga tempat ini, dia akan pergi dan bermain dengan kelompok lain. Xiao Luilin mengerti, dia disuruh menjaga tempat ini sementara Cui Ye Lan pergi dari tempat ini untuk melawan kelompok lain di belakang Ye Chan. Tuan, Anda harus berhati-hati, tempat ini tidak sederhana, dia tidak bisa membiarkan kita masuk dengan mudah, kata Cui Ye Chan kepada Ye Chan. Cui Ye Chan memberitahu Ye Chan, tempat ini mungkin berbahaya dan Ye Chan harus lebih berhati-hati saat berada di sekitar tempat ini. Oke, aku mengerti, Ye Chan mengerti, dia sudah tahu bahwa ini tidak akan mudah dilakukan. Saat Ye Chan baru saja masuk, di depan sudah ada beberapa batu yang keluar dari bawah. Sejumlah besar patung muncul dan menghalangi jalan Ye Chan dan mulai menyerang Ye Chan. Lihat, kita baru saja masuk dan kita telah bertemu dengan monster yang kuat, kata Cui Ye Chan kepada Ye Chan. Dia memberitahunya bahwa mereka telah bertemu dengan monster yang kuat. Semuanya besiaplah, kali ini kita akan mengalahkan mereka dengan cepat, kata Ye Chan kepada semua orang. Ye Chan memimpin, dia yang pertama maju dan menabrak patung di depan. Dentang, Ye Chan menabrak patung itu, suara melengking terdengar saat Ye Chan melakukan ini. Oh, Ye Chan memegang tangannya, itu jauh lebih keras dari yang dia bayangkan. Serangan Ye Chan mungkin berhasil menghancurkan patung itu, masalahnya patung ini keras dan sangat sulit untuk ditembus. Suami, bagaimana, apakah sulit? Zhao Yan Yan bertanya pada Ye Chan, sepertinya Ye Chan sedang tidak sehat. Aku baik-baik saja, hanya saja patung-patung di tempat ini cukup keras. Ye Chan memberitahu bahwa patung-patung di tempat ini keras. Kalau begitu giliranku, aku ingin menggunakan senjata yang diberikan oleh Tuan. Nan Hua Kai maju ke depan, dia ingin menggunakan senjata yang diberikan oleh Ye Chan. Nan Hua Kai telah menerima Heavenly Sky Whip dari Ye Chan. Ini adalah waktu yang tepat bagi Nan Hua Kai untuk menggunakan dan melihat kekuatan Heavenly Sky Whip. Oke, silakan, Ye Chan menyuruh Nan Hua Kai untuk maju. Dia ingin melihat kekuatan dan kemampuan cambuk langit surgawi. Besiaplah kalian semua, aku akan menghancurkan kalian berkeping-keping. Nan Hua Kai melambaikan Heavenly Sky Whip. Badai yang kuat terjadi ketika Nan Hua Kai melambaikan cambuk langit surgawi. Mengalm. Petir mulai bergemuruh, suara ini sangat keras dan menimbulkan keributan di sekitar tempat ini. Cambuk langit surgawi diayunkan oleh Nan Hua Kai. Boom, ledakan dahsyat terjadi. Ledakan dahsyat ini terjadi dan menghancurkan daerah sekitar tempat ini. Kekuatan yang mengerikan, Ning Yi terkejut ketika dia melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Nan Hua Kai. Dia tidak menyangka bahwa Nan Hua Kai dapat menampilkan kekuatan seperti itu. Selain itu, kekuatan cambuk langit surgawi terlalu kuat, memiliki kerusakan yang mengerikan, musuh yang menerima serangan dari Nan Hua Kai mungkin tidak akan selamat. Bagus sekali, Ye Chen melihat bahwa kekuatan Nan Hua Kai sangat hebat, dia memiliki kekuatan yang hebat. Begitu kuat, cambuk langit surgawi di tangannya terlalu kuat, Nan Hua Kai tidak menyangka akan sekuat ini. Menggunakan cambuk langit surgawi, Nan Hua Kai dengan mudah menyapu semuanya, dia dengan mudah menyapu semuanya dan tidak meninggalkan jejak. Baiklah, sudah selesai. Nan Hua Kai telah menyelesaikan segalanya, dia telah menghancurkan semua musuh di sekitarnya. Bagus, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, kata Ye Chen kepada Nan Hua Kai. Nan Hua Kai telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Nan Hua Kai tersenyum, sepertinya dia telah melakukan hal yang sangat baik dan membuat Ye Chen bahagia. Ayo pergi, Ye Chen mengundang semua orang untuk masuk lebih dalam. Ketika mereka masuk lebih dalam, mereka langsung disambut oleh angin kencang yang sangat kencang. Ah, teriak semua orang, mereka kesulitan bergerak maju di bawah tekanan angin super kencang yang baru saja muncul. Semuanya tetap tenang, Ye Chen menyuruh semua orang untuk tetap tenang, dia akan menggunakan kekuatannya. Ye Chen menggunakan kemampuannya sendiri, dia melindungi semua orang di sekitarnya. Menggunakan kekuatannya sendiri, Ye Chen melindungi semua orang dari angin di sekitarnya. Tetap di belakang tubuhku, Ye Chen menyuruh semua orang untuk tetap di belakang tubuhnya, dengan begitu mereka akan tetap aman. Suami memang hebat, semua orang merasa lega saat melihat Ye Chen, Ye. Chen sangat kuat dan membuat mereka merasa aman dan tidak lagi terkena tekanan angin berkekuatan tinggi. Ayo ikuti di belakangku, semua orang mengikuti di belakang Ye Chen. Selama mereka mengikuti dan terjebak di belakang Ye Chen, maka itu akan aman dan tidak akan terjadi apa-apa pada mereka semua. Ye Chen menerobos masuk dengan cepat, sampai dia masuk ke sebuah ruangan di mana ada patung serigala di tempat ini. Tempat apa ini? Semua orang melihat sekeliling, mereka ingin tahu tempat seperti apa ini. Tuan, ini adalah tempat serigala angin kencang, kata Chuyue Chan kepada Ye Chen. Oh jadi begitu, Ye Chen mengerti, dia langsung mengerti apa yang dikatakan Chuyue Chan. Oh, sepertinya ada yang datang ke tempat ini, sangat menarik, saya tidak menyangka ada yang datang ke tempat saya, terdengar suara. Patung serigala mulai bersinar dan sesosok serigala besar muncul, di depan semua orang. Halo, Ye Chen memberi salam kepada serigala angin kencang. Kalian semua telah tiba di tempat ini, maka aku akan memilih orang yang layak di antara kalian. Serigala angin dengan cepat berkata bahwa dia akan memilih orang yang layak. Serigala angin dengan cepat melihat sekeliling, dia melihat hanya ada dua orang yang cocok dengannya. Pertama adalah Nan Hua Kai dan Cheng Mengian, keduanya sangat cocok dengan kekuatannya. Kalian berdua sepertinya cocok dengan kekuatanku, kamu bisa tinggal dan aku akan memberimu kekuatan, kata serigala angin dengan cepat kepada Nan Hua Kai dan Cheng Mengian. Kami, Nan Hua Kai dan Cheng Mengian terkejut saat mendengar ini. Itu benar, serigala angin yang cepat dengan cepat mengatakan bahwa Nan Hua Kai dan Cheng Mengian adalah yang paling cocok. Terima kasih banyak, kami sangat senang. Nan Hua Kai dan Cheng Mengian sangat senang. Kamu bisa pergi, masih banyak yang menunggumu, serigala angin dengan cepat berkata kepada Ye Chen dan yang lainnya. Masih banyak yang cocok untuk mereka di depan. Kami mengerti, semua orang mengerti, mereka semua pergi dari tempat ini. Jaga dirimu, kata Ye Chen kepada Nan Hua Kai dan Cheng Mengian, mereka harus menjaga diri mereka sendiri. Kami mengerti, Nan Hua Kai dan Cheng Mengian mengerti, mereka akan menjaga diri mereka sendiri. Ye Chen bersama semua wanita pergi, mereka semua meninggalkan Nan Hua Kai dan Cheng Mengian. Nan Hua Kai dan Cheng Mengian mewarisi serigala angin deras, keduanya mewarisi serigala angin deras dan masing-masing memperoleh tiga tetes darah murni serigala angin deras. Mulailah memperbaikinya, setelah itu aku akan mengajarimu kekuatanku, kata serigala angin dengan cepat kepada Cheng Mengian dan Nan Hua Kai. Cheng Mengian dan Nan Hua Kai tidak banyak bertanya, mereka tidak banyak bertanya dan mulai melakukan seperti yang dikatakan serigala angin kencang. Mereka sangat beruntung, Zhao Yan Yan melihat bahwa Nan Hua Kai dan Cheng Mengian beruntung karena mereka langsung cocok. Jangan khawatir, masih banyak dari mereka di tempat ini, jadi mari kita cari dengan santai dan perlahan, kata Ye Chen kepada semua wanita di sekitar. Zhao Yan Yan, Lin Ruxi, Su Yuya, Xi Fux, Ning Yi, Yesiu, Xia King Yu dan Munian Chi setuju, mereka masih punya kesempatan, jadi mereka tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Kita perlu lebih fokus pada apa yang ada di depan, dan tampaknya bagian depan jauh lebih menantang dari sebelumnya. Ye Chen bisa merasakan bahwa bagian depan penuh dengan bahaya, dia merasa bagian depan penuh dengan bahaya yang mengancam. Beberapa saat setelah Ye Chen dan yang lainnya maju, sejumlah besar air datang, air ini datang dan menyapu Ye Chen bersama dengan Zhao Yan Yan, Lin Ruxi, Su Yuya, Xi Fux, Ning Yi, Yesiu, Xia King Yu dan Munian Chi. Apa ini? Zhao Yan Yan, Lin Ruxi, Su Yuya, Xi Fux, Ning Yi, Yesiu, Xia King Yu dan Munian Chi tidak bisa bergerak, tubuh mereka kaku dan sulit digerakkan. Tenang, aku akan menyelamatkan kalian, Ye Chen di sini bisa bergerak dengan mudah, hanya dia yang bisa bergerak bebas tanpa masalah. Dengan kekuatan Dewa Sage, Ye Chen secara alami dapat dengan mudah melawan kekuatan air yang memiliki efek melumpuhkan seseorang. Ini membuat Ye Chen kebal dan masih bisa bergerak bebas. Ye Chen langsung pergi dan mulai menyelamatkan Zhao Yan Yan, Lin Ruxi, Su Yuya, Xi Fux, Ning Yi, Yesiu, Xia King Yu dan Munian Chi. Dia menyelamatkan mereka semua dan membawa mereka ke tempat yang aman. Di sini Ning Yi terlihat paling buruk, dia terlihat paling lemah di antara semua orang. Ning Yi memiliki kekuatan api dan entah bagaimana dia lemah terhadap air, ketika dia berada di dalam air kekuatannya akan berkurang. Aku mendapatkanmu, Ye Chen mendapatkan Ning Yi. Dia memeluk Ning Yi dan membawanya ke tepi bersama dengan semua wanita yang hadir. Oh, itu benar-benar buruk, hanya agar kita semua selamat. Semua orang berterima kasih kepada Ye Chen, Jika Ye Chen tidak ada di sana, mereka mungkin akan terseret cukup jauh dan mungkin terdampar di suatu tempat. Apakah kalian baik-baik saja? Ye Chen bertanya pada semua wanita, dia ingin tahu apakah mereka baik-baik saja atau tidak. Kami semua baik-baik saja, berkat kamu, kami semua aman, kata Zhao Yan Yan bahwa mereka semua baik-baik saja, itu semua berkat Ye Chen, karena Ye Chen mereka semua aman. Ye Chen menyapu semua wanita, dia bisa melihat bahwa mereka semua basah, pakaian dalam yang mereka miliki terlihat oleh Ye Chen. Oh bagus sekali, Ye Chen memandang Moon Yanqi dan Xia Qingyu, dia bisa melihat bahwa keduanya mengenakan pakaian dalam putih polos dan mereka terlihat sangat cantik. Keduanya terlihat semakin menarik, Ye Chen melihat bahwa Moon Yanqi dan Xia Qingyu semakin menarik. Di mana matamu melihat, Xia Qingyu dan Moon Yanqi menyadari bahwa mereka sedang dilihat oleh Ye Chen. Oh, maaf, sepertinya itu tidak sengaja. Ye Chen menunjukkan bahwa itu tidak sengaja. Xia Qingyu dan Moon Yanqi menutupi tubuh mereka. Mereka berusaha menyembunyikan tubuh mereka dari Ye Chen. Ahem, bisakah kamu melepaskanku, kata Ningyi kepada Ye Chen. Saat ini dia berada di pelukan Ye Chen. Oh, Maafkan aku, Ye Chen meminta maaf kepada Ningyi. Ye Chen tidak menyadari bahwa Ningyi saat ini masih dalam pelukannya. Ye Chen sedikit bingung. Mungkin dia merasa nyaman memeluk tubuh Ningyi yang sedikit hangat. Tidak apa-apa. Terima kasih atas bantuannya. Ningyi berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Ye Chen. Dia sangat puas dengan bantuan yang diberikan oleh Ye Chen. Ye Chen sekali lagi menyelamatkan nyawa Ningyi. Ningyi berterima kasih padanya atas apa yang Ye Chen lakukan. Apakah kalian semua baik-baik saja? Ye Chen bertanya kepada semua orang. Dia ingin mengetahui kondisi semua orang di tempat ini. Kami baik-baik saja. Zhao Yan Yan, Lin Ruxi, Su Yuya, Si Fux, Ningyi, Yesiu, Si Akingyu, dan Mun Yanqi memberitahu mereka bahwa mereka baik-baik saja. Untung kalian baik-baik saja. Ye Chen merasa lega saat melihat semua orang baik-baik saja. Tapi apa yang salah dengan air ini? Kita tidak bisa bergerak saat menyentuh air ini. Zhao Yan Yan memandangi air yang mengalir. Mereka tidak bisa bergerak saat diseret. Itu sangat aneh, semua orang juga menyadari hal itu. Mereka semua menyadari bahwa mereka tidak bisa bergerak saat berada di dalam air. Air ini memiliki kekuatan untuk melumpuhkan tubuh, seperti teknik untuk mengunci target. Guru, sepertinya ini sama dengan yang kamu punya, kata Ye Chen pada Lin Ruxi. Kamu mungkin benar, kekuatan ini mirip dengan milikku. Lin Ruxi setuju dengan kata-kata Ye Chen, kekuatan ini sangat mirip. Dengannya, ayo lanjut dan lihat, sekarang mereka hanya bisa maju. Mereka harus melihat apa yang terjadi di dalam, kira-kira apa yang terjadi di sana. Ye Chen bersama Zhao Yan Yan, Lin Ruxi, Su Yuya, Zifux, Ning Yi, Ye Xiu, Xia King Yu dan Mun Yan Qi masuk. Mereka melewati air deras yang mematikan. Ada beberapa ikan berbahaya yang mencoba menyerang Ye Chen. Ye Chen menggunakan kekuatan apinya untuk memanggang semua ikan yang mencoba memakannya. Zhao Yan Yan, Lin Ruxi, Su Yuya, Zifux, Ning Yi, Ye Xiu, Xia King Yu dan Mun Yan Qi menempel pada Ye Chen. Semuanya mempercayakan keselamatan mereka kepada Ye Chen. Zhao Yan Yan, Lin Ruxi, Su Yuya, Zifux, Ning Yi, Ye Xiu, Xia King Yu dan Mun Yan Qi memiliki kepercayaan penuh pada Ye Chen. Mereka semua percaya bahwa Ye Chen dapat melindungi mereka dengan baik. Kita hampir sampai, semua orang berpegangan erat, jangan biarkan kita berpisah. Akan merepotkan jika kita berpisah, kata Ye Chen kepada Zhao Yan Yan, Lin Ruxi, Su Yuya, Zifux, Ning Yi, Ye Xiu, Xia King Yu dan Mun Yan Qi. Zhao Yan Yan, Lin Ruxi, Su Yuya, Zifux, Ning Yi, Ye Xiu, Xia King Yu dan Mun Yan Qi memeluk Ye Chen lebih erat. Mereka tidak ingin dipisahkan karena akan merepotkan. Ye Chen percaya bahwa setiap orang bisa mengatasi ini. Mereka hanya perlu menyatukan keinginan dan perasaan mereka juga. Ye Chen membawa Zhao Yan Yan, Lin Ruxi, Su Yuya, Zifux, Ning Yi, Ye Xiu, Xia King Yu dan Mun Yan Qi menjelang akhir. Mereka melihat akhir dari bagian ini. Akhirnya kita keluar, arus airnya kencang sekali. Semuanya senang karena bisa keluar. Akhirnya bisa keluar dari arus air yang super kencang dan berbahaya. Apa yang ada di tempat ini? Ye Chen memandangi lumba-lumba itu. Dia bisa melihat bahwa ini adalah lumba-lumba yang cantik. Patung ini bersinar lagi, bersinar lagi dan bersinar di sekelilingnya. Di sekitar tempat ini disinai oleh cahaya biru laut yang indah dan sangat menenangkan. Sangat menyenangkan bagi kalian untuk sampai ke tempat ini. Kalian pasti kesulitan melewati arus yang begitu kuat. Sebuah suara berkata kepada Ye Chen, Zhao Yan Yan, Lin Ruxi, Su Yuya, Zifux, Ning Yi, Ye Xiu, Xia King Yu dan Mun Yan Qi. Yue Chan, apa ini? Ye Chen bertanya pada Chu Yue Chan. Lumba-lumba, namanya kalau tidak salah Blue Dolphin, memiliki kelincahan yang sangat cepat di dalam air dan memiliki kemampuan untuk menyegel musuh di dalam air. Kemampuan melumpuhkan musuh sangat kuat, bahkan kemampuan untuk mendeteksi musuh adalah sangat hebat dan mampu menemukan musuh pada saat itu juga puluhan ribu mil jauhnya. Chu Yue Chan menjelaskan apa yang dia ketahui. Sepertinya bagus, kata Ye Chen kepada Chu Yue Chan. Tentu saja, mereka adalah penyihir kuno, kekuatan mereka tak tertandingi dan mereka memiliki kecerdasan yang menakutkan, kata Chu Yue Chan kepada Ye Chen. Oke, aku mengerti, Ye Chen mengerti, dia mengerti apa yang dijelaskan Chu Yue Chan. Kalian sampai di sini, kalian pasti menginginkan warisan, coba aku lihat siapa yang terbaik di antara kalian. Blue Dolphin memandang semua orang, Blue Dolphin melihat siapa yang paling cocok. Blue Dolphin memandang Ye Chen, Blue Dolphin dapat melihat bahwa di dalam sosok Ye Chen ada sesuatu yang mengerikan. Hebat, sayang sekali dia memiliki kekuatan yang mengerikan. Blue Dolphin tidak mungkin memilih Ye Chen, ada kekuatan yang berada di tubuhnya. Ye Chen memiliki aura Azure Dragon, kekuatan Azure Dragon sangat menakutkan, jadi tidak aneh kalau dia sedikit menakuti Blue Dolphin. Blue Dolphin memandang Lin Ruksi, Blue Dolphin menemukan bahwa Lin Ruksi memiliki hal-hal yang baik. Oke, saya menemukan yang bagus, Blue Dolphin menemukan Lin Ruksi, Blue Dolphin melihat bahwa Lin Ruksi adalah yang paling cocok untuk Blue Dolphin. Baiklah, sepertinya kamu yang paling cocok. Blue Dolphin memandang Lin Ruksi. Saya, Lin Ruksi terkejut. Itu benar, dia memang yang paling cocok. Ye Chen setuju. Dia setuju bahwa Lin Ruksi adalah yang paling cocok untuk Blue Dolphin. Kakak Ruksi memang yang paling cocok. Zhao Yan Yan juga setuju. Dia setuju bahwa Lin Rok Sui adalah yang paling cocok di antara mereka semua. Saya mengerti, Lin Ruksi mengerti, dia akhirnya menyadari bahwa dia pantas mendapatkannya. Bagus kalau kamu bisa menerima ini, itu akan memudahkan segalanya. Blue Dolphin berkata kepada Lin Ruksi, Lin Ruksi telah menerima segalanya, sehingga Blue Dolphin dapat dengan mudah memberikan kekuatannya. Saya mengerti, Lin Ruksi mengangguk, Lin Ruksi sangat sopan dan penuh etika. Oke, kamu bisa pergi, semoga harimu menyenangkan dan kamu semua bisa mendapatkan sesuatu dari yang lain, kata Blue Dolphin kepada semua orang. Guru yang baik, kami akan melanjutkan, jaga dirimu baik-baik, kata Ye Chen kepada Lin Ruksi. Saya mengerti, Lin Ruksi mengerti, dia akan menjaga dirinya sendiri. Ayo pergi, Zee Fox mengundang semua orang, dia meminta semua orang untuk pergi bersamanya. Ye Chen dan yang lainnya pergi, mereka meninggalkan Lin Ruksi di tempat Blue Dolphin. Aku ingin tahu apa yang akan menunggu kita, aku tidak sabar, Ye Chen tidak sabar, dia tidak sabar untuk melihat apa yang akan menunggu mereka. Sepertinya tempat ini penuh dengan barang-barang berharga dan membuat Ye Chen semakin tertarik dengan tempat ini. Ada begitu banyak hal yang menunggu kita, aku juga tidak sabar, Zee Fox berkata bahwa dia juga tidak sabar, dia ingin tahu apa yang menunggu mereka di depan. Ada banyak hal baru menunggu mereka di sana. Mereka melanjutkan perjalanan, setelah beberapa saat, mereka akhirnya memasuki tempat dengan banyak anak tangga. Haruskah kita naik? Ye Siu melihat ada begitu banyak anak tangga, dia tidak bisa melihat ujungnya. Kita harus naik, kata Ye Chen kepada Ye Siu. Dia mengundang semua wanita untuk naik ke atas. Oke, semua orang mulai, mereka semua mulai. Sebuah tekanan mulai menyelimuti mereka, untungnya mereka semua memiliki kekuatan yang sangat kuat dan membuat mereka tidak terpengaruh oleh kekuatan tersebut. Tanda tanya, tekanan ini? Ini adalah tekanan yang sangat besar. Zhao Yan Yan melihat bahwa dia berada di atas tekanan yang kuat dan menakutkan. Aku setuju denganmu, aku juga pernah mengalami ini. Ye Chen pernah mengalami ini sebelumnya, hanya saja kali ini sedikit lebih lemah dan dia tidak terlalu terpengaruh. Mungkin karena saat ini kekuatan Ye Chen cukup kuat, jadi dia tidak terpengaruh oleh tekanan ini. Ini buruk, Xia King Yu dan Mun Yan Qi dalam masalah. Kultivasi mereka paling rendah, mereka mungkin mengalami masalah dan agak sulit untuk bangkit. Kemarilah, ulurkan tanganmu, kata Ye Chen kepada Xia King Yu dan Mun Yan Qi. Dia akan membantu mereka berdua berdiri. Xia King Yu dan Mun Yan Qi mengulurkan tangan mereka, keduanya menerima bantuan dari Ye Chen. Ye Chen memeluk Xia King Yu dan Mun Yan Qi, dia membawa mereka berdua ke atas. Xia King Yu dan Mun Yan Qi sedikit malu, mereka dipeluk oleh Ye Chen dan dibawa ke atas. Dengan semua ini berjalan lancar, Ye Chen membuat Xia King Yu dan Mun Yan Qi merasa nyaman dan tidak terpengaruh oleh tekanan. Ye Chen dan yang lainnya membutuhkan waktu sekitar satu jam sebelum tiba di akhir, mereka telah mendaki cukup jauh dan tekanan di sini semakin meningkat. Akhirnya kami tiba, setelah beberapa saat, akhirnya mereka sampai di ujung, mereka melihat sebuah candi yang indah dengan beberapa pohon tumbang. Kuil, Ye Chen mengamati sekeliling untuk mencari tahu kuil apa ini. Di dalam kuil Ye Chen melihat patung rubah berekor sembilan yang cukup indah. Suamiku, tempat ini. Ye Siu berkata kepada Ye Chen, dia merasa sangat nyaman di tempat ini. Ada perasaan yang baik tentang tempat ini. Ayo mendekat dan lihat, sepertinya ini ada hubungannya denganmu. Ye Chen berkata kepada Ye Siu, dia mengundang Ye Siu untuk mendekat. Wanita lain memutuskan untuk tetap di luar, mereka menyuruh Ye Chen dan Ye Siu masuk ke dalam. Selama keduanya masuk ke dalam, Zhao Yan Yan bersama dengan yang lain tidak akan mengganggu. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi pada mereka, Zivux ingin tahu apa yang akan terjadi pada Ye Chen dan Ye Siu. Kita tunggu saja di sini. Zhao Yan Yan berkata kepada Zivux, mereka hanya bisa menunggu di sini sampai Ye Chen dan Ye Siu kembali ke tempat ini. Ye Chen dan Ye Siu masuk, mereka masuk dan cahaya mulai muncul dan menyelimuti patung itu. Akhirnya kalian datang juga, terdengar suara lembut dan merdu, suara ini sangat menenangkan untuk didengarkan. Siapa kamu? Ye Siu bertanya, dia bertanya siapa sosok rubah berekor sembilan yang ada di depannya. Itu lucu? Kamu tidak perlu bertanya lagi, kamu dan aku mirip, jadi kamu tidak perlu bertanya. Gadis kecil yang lucu, kata rubah berekor sembilan kepada Ye Siu. Apakah kamu leluhur atau apa? Ye Siu bertanya pada rubah berekor sembilan. Kamu bisa mengatakan itu? Aku tidak tahu apakah aku bisa disebut itu sendiri, tapi aku yang terkuat, kata rubah berekor sembilan kepada Ye Siu. Kalau begitu ajari aku cara menjadi lebih kuat, Ye Siu berkata bahwa dia ingin menjadi lebih kuat. Itu keputusan yang sangat bagus, saya tahu, saya dapat sepenuhnya membangkitkan kekuatan yang anda miliki. Rubah berekor sembilan dapat membantu Ye Siu. Ye Siu terlihat senang saat mendengar ini, sepertinya ini adalah berita yang sangat bagus karena Ye Siu bisa menjadi lebih kuat. Pria di sampingmu? Oh Azure Dragon, itu langka, jadi dia telah menemukan penggantinya. Itu bagus, rubah berekor sembilan memandang Ye Chen, dia tidak menyangka bahwa Ye Chen akan mewarisi kekuatan Azure Dragon. Terima kasih banyak, terima kasih Ye Chen, dia berterima kasih atas pujiannya. Kalian berdua tampaknya ditakdirkan, maka aku akan memberimu kekuatan, kamu tinggal di sini bersamaku, aku akan membuatmu lebih baik, kata rubah berekor sembilan kepada Ye Siu. Aku mengerti, Ye Siu mengerti, dia akan mengikuti apa yang dikatakan rubah berekor sembilan. Kamu juga bisa tinggal di tempat ini jika kamu mau, kata rubah berekor sembilan kepada Ye Chen. Aku masih harus maju, kata Ye Chen bahwa dia masih harus maju. Sayang sekali, kalau begitu pergilah, kata rubah berekor sembilan kepada Ye Chen. Kamu tinggal di sini, aku akan pergi dengan yang lain, kata Ye Chen kepada Ye Siu. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan pergi dengan yang lain. Kamu harus berhati-hati, kata Ye Siu kepada Ye Chen, dia menyuruh Ye Chen untuk berhati-hati. Aku mengerti, kamu harus mendapatkan kekuatan sepenuhnya. Ye Chen berkata bahwa Ye Siu harus mendapatkan kekuatan sepenuhnya. Aku akan melakukan yang terbaik, Ye Siu memberitahu Ye Chen bahwa dia akan melakukan yang terbaik. Ye Chen pergi, dia meninggalkan Ye Siu dan menuju Zhao Yan Yan dan yang lainnya, mereka masih menunggu Ye Chen di luar. Rubah berekor sembilan, sangat menarik, sepertinya Siu akan segera membangkitkan darahnya, kata Chuyue Chan kepada Ye Chen. Sepertinya dia berada di tangan yang baik. Ye Chen melihat bahwa Ye Siu berada di tangan yang baik, biarkan Ye Siu membangkitkan kekuatan tersembunyi. Ye Chen menemui Zhao Yan Yan dan yang lainnya. Bagaimana? Zhao Yan Yan dan yang lainnya bertanya pada Ye Chen, mereka semua ingin tahu bagaimana hasilnya. Semuanya baik-baik saja, Ye Chen memberitahu bahwa semuanya baik-baik saja. Zhao Yan Yan dan yang lainnya merasa senang tentang ini, sepertinya Ye Siu berhasil menemukan beberapa hal bagus. Mari kita lanjutkan perjalanan kita, kata Ye Chen kepada Zhao Yan Yan dan yang lainnya. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan, kini hanya tersisa mereka di tempat ini. Hanya kami, apakah semuanya akan baik-baik saja, kata Zhao Yan Yan kepada Ye Chen. Jangan khawatir, aku harap kalian semua mendapatkan hal-hal baik, jangan biarkan perjalanan ini sia-sia untukmu. Ye Chen berkata kepada Zhao Yan Yan dan yang lainnya. Zhao Yan Yan dan yang lainnya mencoba berdoa, mereka mencoba berdoa untuk hal-hal yang baik. Di depan ada jurang maut, jurang ini sangat dalam dan tidak ada jalan ke depan. Kita tidak bisa terbang, tempat ini menyedot orang yang terbang, kata Zhao Yan Yan. Mereka tidak bisa terbang dan melompat, jadi mereka harus memikirkan cara. Aku punya cara, aku akan membuat jembatan agar kita semua bisa pergi, kata Ye Chen pada Zhao Yan Yan. Bisakah Anda melakukan itu? Zhao Yan Yan berkata kepada Ye Chen, dia ingin tahu apakah Ye Chen bisa melakukan hal itu. Jangan khawatir, aku bisa melakukannya. Ye Chen menggunakan kekuatan dimensi dan membuat jembatan tak terlihat. Oke, aku sudah membuat jembatan. Ye Chen berkata bahwa dia telah membuat jembatan. Zhao Yan Yan dan semua wanita terlihat bingung. Mereka tidak melihat jembatan yang dibuat oleh Ye Chen. Ye Chen memandang Zhao Yan Yan dan yang lainnya, sepertinya mereka tidak tahu apa yang baru saja dibuat Ye Chen. Ayo, ikut aku, kata Ye Chen kepada semua wanita. Dia menyuruh mereka semua ikut dengannya. Semua wanita mencoba untuk pergi dengan Ye Chen, bahkan Ning Yi yang ragu-ragu memutuskan untuk pergi dengan Ye Chen. Ning Yi tidak tahu, dia percaya pada apa yang dilakukan Ye Chen. Dia merasa bahwa Ye Chen memang membangun jembatan. Ye Chen membawa semua orang untuk menyeberangi jurang. Dengan kekuatan dimensi baru, Ye Chen menciptakan pijakan yang cukup kuat. Apa ini? Beberapa wanita ingin tahu apa yang Ye Chen buat. Mereka semua ingin tahu apa yang Ye Chen buat. Mereka semua tidak bisa melihat dan hanya bisa merasakan bahwa mereka sedang menginjak sesuatu. Ini bagus, Ning Yi kaget. Dia kaget saat melihat apa yang Ye Chen lakukan. Ning Yi sangat ingin tahu apa yang Ye Chen lakukan. Tentang bagaimana Ye Chen melakukan ini, Ning Yi tentu saja penasaran dengan metode Ye Chen. Dengan pijakan Ye Chen, mereka bisa menyeberangi jurang dengan mudah. Kita berhasil lagi, mereka berhasil lagi. Semuanya dilalui dengan mudah. Mereka berhasil melewati rintangan yang sulit. Semua berkat Ye Chen, Ye Chen telah membuat segalanya menjadi mudah. Jika tidak ada Ye Chen di tempat ini, maka semuanya akan sulit dilakukan. Selain jurang, ada beberapa rintangan lain. Ada rintangan yang harus diatasi oleh Ye Chen dan semua wanita. Hambatan ini jauh lebih banyak dari sebelumnya. Zhao Yan Yan dan Zivux merasa rintangan kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Jika itu benar, maka mungkin sesuatu akan menunggu kita di depan. Ye Chen berkata bahwa mungkin seseorang akan menunggu mereka di depan. Saya bertanya-tanya hal apa yang akan menunggu mereka. Ye Chen merasakan sesuatu yang baik di depan, dan mungkin ini akan menjadi hal yang hebat. Ye Chen bersama dengan semua wanita akhirnya tiba di suatu tempat. Ada sebuah istana megah yang berkilauan di depan mereka. Istana yang bagus, Ye Chen melihat bahwa ini adalah istana yang bagus. Mungkin orang-orang yang tinggal di dalam sangat kaya, kata Xia King Yu kepada Ye Chen. Mungkin, mari kita masuk dan melihat-lihat, kata Ye Chen kepada semua wanita di sekitar. Dia mengundang mereka semua untuk masuk ke dalam dan melihat apa yang ada di sana. Semua orang mengikuti Ye Chen, mereka semua mengikuti Ye Chen dan masuk ke dalam untuk melihat apa yang ada di dalam sana. Saat mereka masuk mereka semua disambut oleh cahaya yang sangat terang. Cahaya terang ini sangat menyilaukan sehingga mereka tidak bisa melihat. Ah, semua wanita berteriak, mereka tidak bisa melihat apa-apa di depan. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa melihatnya, bahkan lebih terang dari saudari Yixian. Zhao Yan Yan tidak bisa melihatnya, sangat terang sehingga Zhao Yan Yan tidak bisa melihatnya. Seekor naga, Ye Chen melihat seekor naga dengan empat sayap putih bersinar di depan. Di sini hanya Ye Chen yang bisa melihatnya, yang lain tidak memiliki kekuatan untuk melihatnya. Beberapa saat kemudian cahaya menghilang, cahaya menghilang dan sosok naga putih muncul di depan semua orang. Halo, siapa kamu? Naga putih berkata kepada Ye Chen dan yang lainnya. Naga putih itu sepertinya menghormati Ye Chen dan yang lainnya. Ditambah lagi naga ini sangat bersahabat dengan Ye Chen. Kami adalah pengunjung, jawab Ye Chen. Dia menjaga pertanyaan naga di depannya. Sudah lama tidak ada orang yang sampai di sini. Sudah jutaan tahun tidak ada orang di sini, kata naga putih pada Ye Chen. Naga putih muda, kata Cuyu Ye Chen dan memberitahu Ye Chen nama naga ini. Naga putih muda adalah salah satu naga paling langka dengan kekuatan cahaya. Ye Chen juga tahu bahwa dia memiliki ingatan tentang naga putih muda. Ye Chen berpikir bahwa naga putih muda jumlahnya sangat sedikit. Tidak terbayangkan bahwa mereka akan bertemu dengan salah satu jiwa sisa naga putih muda. Alasan kami datang adalah untuk, kata Ye Chen kepada naga putih terang. Tidak perlu mengatakannya, aku tahu apa yang kamu inginkan. Naga putih muda sudah tahu, naga putih muda sudah tahu apa yang diinginkan Ye Chen. Naga putih muda mendekat, naga putih muda melihat Ye Chen, Zhao Yan Yan dan Zhu Fox. Azure Dragon, sangat menarik. Naga putih muda mencium kekuatan Azure Dragon di tubuh Ye Chen. Wanita di sampingmu, siapa mereka? Naga putih muda bertanya pada Ye Chen. Naga putih muda ingin mengenal wanita di samping Ye Chen. Mereka adalah istriku, kata Ye Chen bahwa Zhao Yan Yan dan yang lainnya adalah istrinya. Begitukah? Maka mereka tinggal, mereka memiliki kualifikasi untuk kekuatan yang saya miliki. Naga putih muda berkata kepada Ye Chen, dia memberitahu Ye Chen bahwa Zhao Yan Yan dan Zhu Fox tetap tinggal. Aku mengerti, Ye Chen mengerti, dia membiarkan Zhao Yan Yan dan Zhu Fox tinggal di tempat ini. Zhao Yan Yan dan Zhu Fox saling berpandangan, keduanya sekarang harus bersama untuk mendapatkan Light White Dragon. Tampaknya Light White Dragon memilih kalian, maka aku akan pergi, kata Ye Chen kepada Zhao Yan Yan dan Zhu Fox. Um, Zhao Yan Yan dan Zhu Fox mengangguk, mereka akan tinggal di tempat ini. Sangat bagus, Ye Chen puas dengan jawaban yang diberikan Zhao Yan Yan dan Zhu Fox kepadanya. Dia sangat senang dengan jawaban yang mereka berikan. Ye Chen, Xia King Yu, Moon Yan Qi, Su Yuya dan Ning Yi pergi, sekarang hanya tersisa lima orang. Untuk berpikir bahwa jumlah kita semakin kecil, Ye Chen memandang Xia King Yu, Moon Yan Qi, Su Yuya dan Ning Yi. Mereka sudah mendapatkan apa yang mereka cari, hanya kita, kuharap kita semua mendapatkan apa yang kita cari. Su Yuya berharap dia menemukan apa yang dia cari, dia hanya bisa berharap dalam situasi seperti ini. Aku akan memastikan kalian mendapatkan sesuatu. Ye Chen berkata bahwa dia akan memastikan bahwa Su Yuya dan yang lainnya mendapatkan hal-hal yang baik. Ye Chen bersama dengan Xia King Yu, Moon Yan Qi, Su Yuya dan Ning Yi melanjutkan perjalanan mereka. Mereka tiba di tempat yang sangat panas. Aku tidak suka ini, terlalu panas. Xia King Yu dan Moon Yan Qi tidak suka tempat ini, bagi mereka terlalu panas. Apakah kamu baik-baik saja? Ning Yi bertanya pada Xia King Yu dan Moon Yan Qi. Dia tahu bahwa mereka adalah pembudidaya dengan kekuatan es, jadi panas adalah musuh alami mereka. Kita bisa bertahan. Xia King Yu dan Moon Yan Qi berkata bahwa mereka bisa bertahan sebentar. Kamu harus bertahan, kata Ye Chen kepada Xia King Yu dan Moon Yan Qi. Xia King Yu dan Moon Yan Qi menggunakan kekuatan mereka. Mereka menggunakan kekuatan mereka dan menyelimuti tubuh mereka dengan kabut es. Setidaknya ini akan meredakan panas yang ada di sekitar. Ye Chen hanya bisa membantu sedikit. Dia membantu Xia King Yu dan Moon Yan Qi. Di depan ada kawah yang memuntahkan api merah. Ye Chen menggunakan kekuatan es untuk membekukan api merah ini. Meski Ye Chen telah membekukannya, kenyataannya kawah ini masih memuntahkan api. Aku akan mengendalikan api. Ye Chen memutuskan untuk mengendalikan api menggunakan kekuatannya sendiri. Dengan cara ini Xia King Yu, Moon Yan Qi, Su Yuya dan Ning Yi tidak akan dirugikan. Ye Chen menjaga mereka dengan kekuatannya. Mereka tidak akan terluka karena Ye Chen. Ye Chen dan yang lainnya melewati rintangan dengan mudah. Mereka melewati setiap penghalang api dengan mudah dan tanpa usaha. Sangat mudah dari semua tantangannya. Bisa dibilang ini yang paling mudah. Ye Chen tersenyum ketika mendengar ini. Mereka tidak tahu itu adalah Ye Chen yang bekerja keras untuk memastikan mereka tidak terluka. Masuklah kalau begitu. Ye Chen dan yang lainnya masuk. Mereka akhirnya memasuki tempat yang dipenuhi api merah. Api ini mengelilingi tempat ini seperti medan magnet. Luar biasa. Apa ini? Ning Yi dan Su Yuya terkagum-kagum dengan ini. Mereka berdua tampak terkagum-kagum dengan apa yang ada di depan mereka. Sesuatu muncul dari pusaran api. Seekor burung muncul dari pusaran api. Burung Vermillion. Sekilas saja, Ye Chen sudah mengetahui burung yang muncul. Burung ini memiliki kekuatan api yang bahkan lebih mematikan dari Phoenix. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Vermillion Bert adalah yang paling merusak. Burung Vermillion melihat Ye Chen. Ia mulai menyerang Ye Chen menggunakan kekuatannya sendiri. Ye Chen menyadari apa yang akan terjadi. Jadi dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk memblokir serangan dari Vermillion Bert. Menggunakan kekuatannya sendiri, serangan Vermillion Bert dipantulkan oleh Ye Chen. Burung Vermillion berbeda dari semua hewan ajaib kuno yang pernah ditemui Ye Chen sebelumnya. Burung Vermillion sedikit sombong dan menyerang Ye Chen dan yang lainnya. Ye Chen membalikkan kekuatan Vermillion Bert. Itu membuat Vermillion Bert mundur. Oh, betapa menariknya, bisa menahan kekuatanku, Vermillion Bert menatap Ye Chen. Vermillion Bert belum pernah melihat orang seperti Ye Chen. Kami tidak datang ke sini untuk bertarung, kata Ye Chen kepada Vermillion Bert. Aku tahu kamu datang, ini hanya sedikit ujian untukmu. Vermillion Bert mengatakan bahwa barusan itu hanya ujian bagi Ye Chen dan yang lainnya. Untuk berpikir bahwa Ye Chen akan menunjukkan kekuatan seperti itu, itu sungguh luar biasa. Oh, jadi itu hanya tes, oke, aku mengerti. Ye Chen mengerti, dia mengerti bahwa barusan itu hanya ujian bagi mereka. Kalian semua adalah orang-orang hebat, baru saja datang ke sini sudah menunjukkan bahwa kalian adalah orang-orang yang kuat. Vermillion Bert berkata kepada Ye Chen. Ye Chen dan semua orang telah menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang layak, hanya orang kuat yang bisa datang ke tempat ini, mengingat belum banyak orang yang datang ke tempat ini dan mereka sudah lama berada di sini. Terima kasih banyak, Ye Chen berterima kasih atas pujian yang diberikan oleh Vermillion Bert, itu artinya mereka pantas mendapatkan pujian ini. Jadi siapa di antara kalian yang layak, Vermillion Bert berkata kepada Ye Chen, Su Yuya dan Ning Yi. Mereka tampaknya pantas mendapatkannya, burung Vermillion ingin melihat segalanya, dia menemukan bahwa di dalam tubuh Ye Chen ada nyala api yang kuat seperti api surgawi, itu tidak lebih lemah dari apa yang dia miliki. Su Yuya dan Ning Yi tampak menjanjikan, mereka berdua memiliki bakat yang bagus dan kekuatan yang tinggi, asalkan mereka mungkin akan sangat berguna. Munian Chi dan Xia King Yu tidak cocok, kekuatan mereka jelas berlawanan, ditambah Vermillion Bert merasa ada jejak kekuatan Ice Phoenix di tubuh Munian Chi dan Xia King Yu. Aku suka keduanya, Vermillion Bert menyukai Ning Yi dan Su Yuya. Terima kasih banyak, Ning Yi dan Su Yuya tampak bahagia, mereka akan mendapatkan kekuatan Vermillion Bert. Oke, kalian bertiga bisa meninggalkan tempat ini. Vermillion Bert mengejar Ye Chen, Munian Chi dan Xia King Yu pergi. Ye Chen, Munian Chi dan Xia King Yu sambil tersenyum masam, sepertinya mereka diusir dari tempat ini. Kami akan pergi, kata Ye Chen kepada Su Yuya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan pergi bersama dengan Munian Chi dan Xia King Yu. Munian Chi dan Xia King Yu terlihat tidak sehat, jadi Ye Chen memutuskan untuk membuat mereka meninggalkan tempat ini. Ayo, kata Ye Chen pada Munian Chi dan Xia King Yu. Munian Chi dan Xia King Yu mengikuti Ye Chen, keduanya meninggalkan tempat super panas itu. Ye Chen dan Munian Chi dan Xia King Yu meninggalkan sarang burung Vermillion, sekarang mereka punya tempat untuk menyendiri. Kita akhirnya keluar dari tempat yang terlalu panas. Munian Chi dan Xia King Yu merasa lebih baik setelah mereka keluar dari kompleks Vermillion Bert. Hanya kita bertiga yang pergi, kata Ye Chen kepada Munian Chi dan Xia King Yu. Apakah kita masih harus maju? Munian Chi bertanya pada Ye Chen. Tentu saja kita akan maju, tempat ini sangat bagus, ada banyak hal yang tidak bisa kita lewatkan di tempat ini. Ye Chen berkata bahwa mereka tidak akan bisa melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Kesempatan bagus seperti ini tidak akan mudah didapat, jadi lebih baik mereka memanfaatkan kesempatan ini dengan baik agar tidak menyesal di kemudian hari. Ye Chen selalu menjalani hidup dengan kemampuan terbaiknya, dia tidak akan melewatkan hidup ini karena hidup itu bermakna, hidup hanya sekali Ye Chen tidak akan melewatkan kesempatan seperti ini. Munian Chi dan Xia King Yu mengangguk ringan, mereka berdua tahu dan menyadari apa yang dikatakan Ye Chen. Oke, ayo pergi. Ye Chen memeluk Munian Chi dan Xia King Yu. Saat ini di sisinya hanya ada Munian Chi dan Xia King Yu, jadi Ye Chen memeluk mereka berdua dengan erat. Munian Chi dan Xia King Yu pergi bersama Ye Chen, keduanya merasa aman saat bersama Ye Chen, jadi mereka tidak perlu takut bahaya. Ye Chen memberikan perlindungan terhadap Munian Chi dan Xia King Yu, dia memberikan perlindungan terhadap Munian Chi dan Xia King Yu. Suhu di sekitar mereka mulai turun. Ye Chen melihat suhu di sekitar mereka mulai turun, suhu di sekitar mereka mulai turun dengan sangat cepat, dalam waktu singkat suhu menjadi sangat dingin. Tempat ini semakin dingin, gua mulai menjadi dingin, semakin Ye Chen, Munian Chi dan Xia King Yu maju, mereka menemukan lapisan estebal menutupi dinding di sekitar mereka. Sepertinya tempat ini sudah menjadi dingin dan sangat cocok untuk kamu gunakan. Ye Chen berkata kepada Munian Chi dan Xia King Yu, tempat ini sangat cocok, cukup nyaman. Mereka berdua merasa nyaman, tempat yang dingin membuat Munian Chi dan Xia King Yu merasa nyaman. Suhu semakin lama semakin dingin, dengan suhu sedingin ini dipastikan akan sulit bagi pembudidaya biasa untuk bertahan hidup. Mengapa semakin dingin dan semakin dingin, Munian Chi dan Xia King Yu mulai kedinginan, suhu turun dan mereka mulai kedinginan. Penggarap seperti Munian Chi dan Xia King Yu merasa kedinginan, jelas suhu di tempat ini sudah sangat rendah, jika Ning Yi ikut, dia mungkin tidak akan bertahan lama di tempat ini. Ye Chen memberikan kehangatan kepada Munian Chi dan Xia King Yu, dia memeluk Munian Chi dan Xia King Yu untuk memberikan kehangatan kepada mereka berdua. Munian Chi dan Xia King Yu tersentuh dengan apa yang dilakukan Ye Chen, keduanya sangat nyaman dengan apa yang dilakukan Ye Chen. Dengan bantuan yang diberikan oleh Ye Chen, Munian Chi dan Xia King Yu tidak lagi kedinginan, mereka berjalan mendekat dan memeluk Ye Chen ke kanan dan ke kiri. Munian Chi dan Xia King Yu tidak menyangka bahwa mereka akan menjadi begitu akrab dengan Ye Chen, ini cukup langka. Khusus untuk Munian Chi, dia jarang berhubungan badan dengan Ye Chen. Mereka masuk lebih dalam dan lebih dalam, suhu menjadi dingin dan beberapa kali es di bawah dan langit melesat ke arah Ye Chen. Ye Chen menangkis mereka semua, dia memasang penghalang angin untuk membelokkan es tajam yang jatuh ke arah mereka. Untungnya Ye Chen memiliki kekuatan angin, ini bisa membelokkan serangan apapun yang menuju ke arah mereka dan membuat semua orang terlindungi dengan baik. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai di suatu tempat, mereka semua sampai di sebuah danau yang dingin dan juga sangat tenang. Tempat ini sangat sunyi, Munian Chi belum pernah melihat tempat sepi seperti ini, itu adalah salah satu tempat yang sangat disukai Munian Chi. Munian Chi paling suka tempat sepi, itu salah satu hal yang disukai Munian Chi, tempat sepi itu sangat nyaman. Tempat sepi, siapa yang tinggal di tempat ini, Ye Chen ingin melihat siapa yang tinggal di tempat ini. Ye Chen menggunakan kekuatannya, sebuah kekuatan besar terjadi dan air dingin danau itu mulai berguncang. Gemuruh, sesosok keluar dari dalam, sosok ini keluar dari dalam dan membuat danau membeku. Sudah lama sekali, siapa yang mengganggu ku. Sosok Ice Phoenix muncul kembali di depan Ye Chen, sosok ini cukup familiar bagi Ye Chen. Seperti yang kuduga, ini adalah Ice Phoenix. Ye Chen memandang Ice Phoenix di depannya, sosok ini sangat familiar bagi Ye Chen. Pewaris Azure Dragon, mengapa kamu ada di tempat ini, sisa Ice Phoenix Sol berkata kepada Ye Chen. Jadi yang tidur di tempat ini adalah kamu, kata Ye Chen pada Ice Phoenix. Tentu saja, apa yang kamu lakukan di sini, Ice Phoenix bertanya pada Ye Chen. Aku ingin tahu apakah aku bisa mendapatkan beberapa dari Ice Phoenix, kata Ye Chen kepada Ice Phoenix. Kamu seharusnya tidak membutuhkannya, apakah itu untuk dua wanita di sampingmu? Mereka sepertinya memiliki sedikit darah Ice Phoenix. Aku bisa merasakannya samar-samar, Ice Phoenix bisa merasakan darah di tubuh Munian Chi dan Xia King Yu. Keduanya memperoleh sedikit kekuatan dari Ning Xia, jadi tidak aneh bagi mereka untuk mendapatkan sedikit darah Ice Phoenix murni. Tidak masalah, aku benar-benar menemukan mereka berdua. Ye Chen berkata bahwa dia sedang mencari Munian Chi dan Xia King Yu. Kamu pria yang baik, Ice Phoenix berkata kepada Ye Chen. Ini sangat aneh, kamu sepertinya berbicara lebih banyak daripada yang terakhir kali, kata Ye Chen kepada Ice Phoenix. Kamu mungkin tidak menyadari bahwa aku dan orang yang kamu temui itu berbeda. Ice Phoenix berkata bahwa dia berbeda dari yang Ye Chen temui. Jadi kamu berbeda, tidak aneh. Ye Chen sekarang mengerti, itulah alasan mengapa Ice Phoenix di sini sedikit lebih banyak bicara dari sebelumnya. Kamu tidak perlu terlalu banyak bertanya tentang masalah itu, Ice Phoenix berkata kepada Ye Chen. Dia menyuruh Ye Chen untuk tidak bertanya terlalu banyak. Oke, aku mengerti, Ye Chen mengerti. Dia tidak banyak bertanya pada Ice Phoenix. Itu bagus, kalau begitu aku akan memberi mereka kekuatan, kamu tetap di sini, kalau-kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada mereka, kata Ice Phoenix kepada Ye Chen. Apa maksudmu? Ye Chen bertanya pada Ice Phoenix, dia ingin tahu arti dari kata-kata yang diucapkan oleh Ice. Phoenix, kamu akan tahu jika itu terjadi, kalian berdua persiapkan dirimu, kata Ice Phoenix kepada Munian Chi dan Xia King Yu. Munian Chi dan Xia King Yu mulai bersiap, keduanya bersiap untuk menerima darah murni Ice Phoenix. Ice Phoenix masing-masing memberikan sembilan tetes darah paling murni, ini seharusnya cukup untuk Munian Chi dan Xia King Yu. Munian Chi dan Xia King Yu memiliki tubuh yang sangat tangguh, sehingga Ice Phoenix hanya memberikan sedikit sehingga mereka dapat memanfaatkannya dengan baik. Munian Chi dan Xia King Yu memejamkan mata, mereka mulai merasakan suhu tubuh mereka turun. Aneh sekali, ini berbeda dengan yang dilakukan Sister Ning Xia. Munian Chi merasa bahwa ini sedikit berbeda, darah murni Ice Phoenix jauh lebih sulit untuk ditangani dibandingkan dengan milik Ning Xia. Tunggu, kata Ice Phoenix pada Munian Chi dan Xia King Yu. Munian Chi dan Xia King Yu melakukan yang terbaik, keduanya melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Kalian berdua bisa melakukannya, Ye Chen percaya pada Munian Chi dan Xia King Yu. Dia yakin mereka berdua akan mampu mengatasi apapun. Munian Chi dan Xia King Yu memejamkan mata, mereka mencoba menenangkan tubuh dan pikiran mereka. Keduanya menjadi sangat tenang, mereka berdua mencoba untuk sepenuhnya mengendalikan darah Ice Phoenix. Bagus sekali, Ice Phoenix puas dengan apa yang telah dilakukan Munian Chi dan Xia King Yu, keduanya telah berhasil di tahap pertama. Oke, aku serahkan padamu, jaga mereka baik-baik, kata Ice Phoenix kepada Ye Chen. Setelah mengatakan itu, Ice Phoenix segera turun ke dasar danau. Apa artinya ini, Ye Chen berkata kepada Ice Phoenix, sayang Ice Phoenix tidak mendengarkan Ye Chen, dia sudah meninggalkan tempat ini lebih dulu. Ye Chen tidak mengerti, mengapa Ice Phoenix pergi, sepertinya Ye Chen hanya bisa menahan mereka berdua di tempat ini. Ye Chen diawasi oleh Munian Chi dan Xia King Yu, dia bisa melihat bahwa keduanya sangat serius, mereka berdua cukup serius dalam melakukan ini. Saya harap Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ye Chen berharap dengan Munian Chi dan Xia King Yu mendapatkan kekuatan penuh, itu akan sangat bermanfaat bagi Munian Chi dan Xia King Yu. Saat Munian Chi dan Xia King Yu mulai sepenuhnya mengendalikan darah murni Ice Phoenix, tubuh mereka menjadi semakin dingin. Uem, Munian Chi dan Xia King Yu tidak tahan, tak satu pun dari mereka tahan dingin di tubuh mereka. Yin Ki murni di tubuh mereka meluap dan membuat mereka berdua kedinginan. Ah, ini buruk, darah Ice Phoenix benar-benar kuat. Munian Chi dan Xia King Yu memiliki tubuh dengan Yin Ki yang sangat murni, jadi tidak aneh jika mereka mendapat masalah. Apakah kamu baik-baik saja? Ye Chen berkata kepada Munian Chi dan Xia King Yu, dia ingin mengetahui kondisi Munian Chi dan Xia King Yu. Ini buruk, Munian Chi dan Xia King Yu berkata kepada Ye Chen, dia memberitahunya bahwa ini terlihat buruk. Apa yang terjadi? Beritahu aku, kata Ye Chen kepada Munian Chi dan Xia King Yu. Dia meminta Munian Chi dan Xia King Yu untuk menceritakan apa yang terjadi. Munian Chi dan Xia King Yu menahan diri, mereka tidak mengatakan apa yang terjadi. Ye Chen ada di dekat mereka dan memastikan mereka baik-baik saja. Munian Chi dan Xia King Yu tidak baik-baik saja, ketika Ye Chen ada di sekitar mereka, mereka merasa lebih buruk. Tubuh Munian Chi dan Xia King Yu cukup dingin, mereka membutuhkan api untuk menghilangkan rasa dingin ini. Dan Ye Chen baru saja melakukannya, jadi ketika Ye Chen mendekat, itu secara alami menarik Munian Chi dan Xia King Yu. Munian Chi dan Xia King Yu berjuang untuk bertahan, keduanya berusaha bertahan dan tidak termakan oleh. Tekad Munian Chi dan Xia King Yu sangat kuat, keduanya mampu bertahan cukup lama. Setelah beberapa saat kemudian, mereka akhirnya mulai tidak tahan lagi. Aku tidak tahan lagi, Munian Chi adalah orang pertama. Dia tidak tahan lagi dan membutuhkan bantuan dari Ye Chen. Munian Chi mendekat ke Ye Chen, dia mulai memeluk Ye Chen yang ada di depannya. Ye Chen tidak terlalu banyak berpikir, dia berpikir bahwa Munian Chi ingin memeluknya dan ingin berterima kasih kepada Ye Chen. Prediksi Ye Chen ternyata salah, Munian Chi rupanya menginginkan sesuatu darinya. Munian Chi mencium Ye Chen, keduanya mulai berciuman dan melakukan ciuman dewasa. Ye Chen tentu saja terkejut dengan apa yang dilakukan Munian Chi, apa yang dilakukan Munian Chi begitu mendadak. Munian Chi saat ini benar-benar berbeda dari yang diketahui Ye Chen, Munian Chi saat ini jauh lebih berani dari biasanya. Tolong aku, ini tidak nyaman, kata Munian Chi kepada Ye Chen. Dia meminta Ye Chen untuk membantu dirinya sendiri, perasaan ini sangat tidak nyaman bagi Munian Chi. Ada apa? Katakan dengan lebih jelas, Ye Chen menyuruh Munian Chi untuk mengatakannya dengan lebih jelas. Agar Ye Chen bisa mengetahui masalah yang dimiliki Munian Chi. Tubuhku penuh dengan yinki murni, aku tidak bisa mengatasinya, kata Munian Chi kepada Ye Chen. Dia berbicara dan menjelaskan kepada Ye Chen. Munian Chi agak sulit memberitahu Ye Chen, dia masih malu mengatakan alasannya. Jadi begitu, kenapa tidak bilang, Ye Chen akhirnya mengerti, dia akhirnya mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ye Chen memandang Xia King Yu, sepertinya dia juga memiliki masalah yang sama dengan Munian Chi. Baiklah, aku akan membantumu. Ye Chen berkata bahwa dia akan membantu Munian Chi dan Xia King Yu. Dia tidak bisa membiarkan keduanya mendapat masalah dan memastikan bahwa mereka baik-baik saja dalam menyerap warisan Ice Phoenix. Munian Chi tidak tahan lagi, tubuhnya tidak nyaman sama sekali dan dia benar-benar dalam masalah serius. Ye Chen mulai membantu Munian Chi, dia menyerap yinki milik Munian Chi. Ye Chen menggunakan semua keterampilan terbaiknya, dia membuat Munian Chi merasa sangat nyaman sehingga dia tidak bisa bertahan. Ini sangat bagus, kata Munian Chi kepada Ye Chen, dia memberitahu Ye Chen bahwa ini sangat bagus. Aku senang kamu menyukainya, Ye Chen senang ketika melihat Munian Chi menyukai apa yang dia lakukan, sepertinya Munian Chi sangat nyaman. Lakukan lebih banyak, aku butuh lebih banyak, kata Munian Chi kepada Ye Chen. Dia memberitahu Ye Chen bahwa dia membutuhkan lebih banyak cinta dari Ye Chen. Tentu saja, Ye Chen mengulurkan tangannya dan mulai menanggalkan pakaian Munian Chi. Munian Chi mengundurkan diri ketika Ye Chen melepas pakaiannya, dia membiarkan Ye Chen melepaskannya dan dia menunjukkan kepada Ye Chen tubuhnya yang luar biasa. Kamu memiliki tubuh yang sangat bagus, kata Ye Chen kepada Munian Chi. Dia memberitahunya bahwa Munian Chi memiliki tubuh yang sangat bagus. Tidak, jangan menggodaku lagi, kata Munian Chi kepada Ye Chen, dia menyuruh Ye Chen untuk tidak menggodanya lagi. Oke, aku mengerti, Ye Chen mengerti, dia akan melakukan yang terbaik untuk membuat Munian Chi nyaman. Xia King Yu sendiri masih lebih baik dari Munian Chi, itu mungkin karena yinki Xia King Yu kurang dibandingkan dengan Munian Chi. Usia mereka berdua cukup jauh, jadi tidak aneh jika Munian Chi adalah orang pertama yang tidak tahan dan langsung memeluk Ye Chen. Tubuh Munian Chi sangat indah dan dewasa, itu adalah tubuh matang yang siap dipetik. Orang yang memegang Munian Chi akan menjadi yang paling beruntung di dunia ini. Apakah tidak apa-apa bagiku untuk melakukannya? Ye Chen berkata kepada Munian Chi. Tidak apa-apa, aku tidak tahan lagi, bantu aku cepat, kata Munian Chi kepada Ye Chen, dia menyuruh Ye Chen untuk menahan diri. Oke, Ye Chen mengerti, dia mulai membantu Munian Chi dan mulai memijat puncak ganda Munian Chi. Tidak, itu terlalu kuat. Munian Chi berkata kepada Ye Chen, Ye Chen meremas terlalu keras dan membuat Munian Chi merasa sangat aneh. Sangat bagus, perasaan ini sangat stabil, Ye Chen senang, dia suka meremas puncak ganda Munian Chi. Munian Chi bersuara menggoda, suara Munian Chi bisa sangat menggoda saat mendapatan dari Ye Chen. Ye Chen mungkin satu-satunya yang bisa membuat Munian Chi mengeluarkan suara seperti ini. Munian Chi tidak mungkin membuat suara seperti ini jika dia tidak distimulasi oleh teknik Ye Chen. Ah, Munian Chi menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, sejujurnya dia kesulitan menahan banyak perasaan ini. Suara Munian Chi secara alami membuat Xia Qingyu kehilangan fokus. Xia Qingyu kehilangan fokusnya saat mendengar suara menggoda Munian Chi. Apa yang mereka lakukan? Suara mereka terlalu keras, Xia Qingyu melihat bahwa suara Ye Chen dan Munian Chi terlalu keras. Dari sini saja Xia Qingyu sudah tahu apa yang mereka berdua lakukan. Xia Qingyu membuka matanya untuk melihat apa yang terjadi. Dia membuka matanya untuk melihat bahwa Ye Chen sedang menggoda Munian Chi dengan tangannya. Xia Qingyu telah mengalami ejekan Ye Chen sebelumnya, jadi tidak aneh baginya untuk mengetahui bagaimana rasanya. Sepertinya saudari Nian Chi akan mendapat masalah. Xia Qingyu melihat bahwa Munian Chi akan mendapat masalah. Dia pasti akan merasa sulit untuk bertahan dari serangan Ye Chen. Munian Chi memang mengalami kesulitan. Dia cukup sulit untuk menahan invasi Ye Chen. Tangan Ye Chen saja sudah membuatnya gila. Ah, terlalu hebat. Perasaan macam apa ini? Itu membuat kepalaku kacau. Munian Chi merasa kacau oleh Ye Chen. Meskipun kepalanya terasa sangat kacau, Munian Chi menyukai apa yang Ye Chen lakukan. Apa yang Ye Chen lakukan sangat menyenangkan dan membuat Munian Chi merasa senang. Munian Chi jarang merasakan kebahagiaan. Dan sekarang dia akhirnya mendapatkannya dan dia mungkin jatuh ke dalam lubang di mana dia akan berubah. Gimana? Udah enak? Ye Chen bertanya pada Munian Chi. Dia ingin tahu apakah Munian Chi puas. Tubuhku masih terlalu dingin. Lakukan sesuatu, kata Munian Chi kepada Ye Chen. Ye Chen terus memeluk Munian Chi. Dia memastikan bahwa dia dihangatkan. Ye Chen sudah membantu Munian Chi dengan menyalurkan Yang Qi. Sepertinya masih cukup lambat. Ini buruk? Ini terlalu lambat. Ye Chen harus melakukan sesuatu. Dia harus membuat Munian Chi membuat Yang Qi menyeimbangkan Yin Qi di tubuhnya. Ye Chen tidak ingin menyianyiakan waktunya. Dia segera melepas pakaiannya dan menunjukkan kekuatannya kepada Munian Chi. Munian Chi terkejut saat melihat Ye Chen. Dia terpesona oleh tubuh indah Ye Chen. Tubuh Ye Chen begitu sempurna dan bahkan tanpa satu cacat pun. Kenapa kamu menatapku seperti itu, kata Ye Chen pada Munian Chi. Tidak, aku kata Munian Chi kepada Ye Chen. Dia malu mengakui apa yang terjadi. Ye Chen tersenyum saat melihat Munian Chi gagap. Sepertinya dia masih malu untuk mengakui apa yang terjadi. Ye Chen mendekat. Dia mulai membantu Munian Chi dengan menggunakan apa yang ada di bawah. Tolong pelan-pelan, kelihatannya mengerikan. Aku juga tidak punya pengalaman, kata Munian Chi kepada Ye Chen. Munian Chi tidak memiliki pengalaman. Dia tidak memiliki pengalaman dan sangat gugup tentang masalah ini. Jadi tidak aneh jika dia menyuruh Ye Chen untuk lebih lembut. Kamu adalah seorang kultifator yang kuat. Apakah kamu takut pada hal sekecil itu? Ye Chen berkata kepada Munian Chi. Itu monster, Munian Chi segera berkata kepada Ye Chen. Ye Chen memiliki hal yang besar dan panjang. Seorang wanita murni pasti akan ketakutan ketika melihat apa yang dimiliki Ye Chen. Ye Chen tersenyum saat melihat reaksi yang ditunjukkan oleh Munian Chi. Reaksi yang ditunjukkan oleh Munian Chi sangat lucu. Dia menunjukkan reaksi yang sangat lucu dan membuat Ye Chen senang. Mari kita mulai, kata Ye Chen kepada Munian Chi. Sepertinya Munian Chi sudah siap jadi mereka tidak perlu melakukan persiapan lainnya. Munian Chi mempersiapkan hatinya. Dia berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi Ye Chen. Jujur saja, dia masih takut melakukan ini dengan Ye Chen. Jangan takut, kamu harus melepas semua belenggu. Kamu tidak perlu membelenggu dirimu lagi, kata Ye Chen kepada Munian Chi. Dia menyuruh Munian Chi untuk tidak membelenggu dirinya lagi. Aku mengerti, Munian Chi mendengarkan Ye Chen. Dia mencoba membuka seluruh hatinya untuk Ye Chen. Ye Chen melihat Munian Chi. Dia bisa melihat usaha yang ditunjukkan Munian Chi. Itulah mengapa Ye Chen akan membuat Munian Chi puas. Ye Chen mulai menggunakan miliknya sendiri dan mengebor gua madu Munian Chi yang masih pertama kali. Eh, Munian Chi segera bereaksi ketika Ye Chen melakukan ini. Dia mulai merasakan sakit yang luar biasa. Ini tidak baik, mengapa mereka suka melakukan ini, itu merepotkan, Munian Chi tidak tahu ini akan menyakitkan, lalu mengapa wanita Ye Chen seperti ini. Ini tidak masuk akal bagi Munian Chi. Ini akan segera baik, kamu harus bertahan sedikit, kata Ye Chen kepada Munian Chi. Dia menyuruh Munian Chi untuk menahan diri sedikit dan segera dia akan merasa nyaman. Ye Chen memandang Munian Chi, reaksi Munian Chi sangat lucu, sepertinya dia sedang menahan rasa sakit. Apakah kamu baik-baik saja? Ye Chen bertanya pada Munian Chi, sepertinya Munian Chi tidak baik-baik saja. Ini tidak nyaman? Kata Munian Chi kepada Ye Chen, dia memberitahu Ye Chen bahwa itu tidak nyaman. Kalau begitu aku akan membuatmu nyaman sebentar lagi, Ye Chen berkata bahwa dia akan membuat Munian Chi merasa nyaman. Apa yang akan kamu lakukan? Munian Chi berkata kepada Ye Chen, dia ingin tahu apa yang akan dilakukan Ye Chen. Kamu akan segera tahu, kata Ye Chen kepada Munian Chi, dia akan segera tahu apa yang akan dilakukan Ye Chen. Ye Chen mulai bergerak, dia mulai memompa dengan kecepatan lambat dan menjadi semakin cepat seiring berjalannya waktu. Tidak, Munian Chi berkata kepada Ye Chen, dia merasa aneh dengan apa yang Ye Chen lakukan. Selain itu, Munian Chi masih merasakan sakit yang menyebabkan Munian Chi bermasalah. Munian Chi berusaha bertahan, setelah beberapa waktu, dia akhirnya mulai merasa nyaman dengan Ye Chen. Ini luar biasa, Munian Chi mulai merasakannya. Seluruh tubuhnya mati rasa dan dia merasakan perasaan yang sangat kuat di bawah. Hal besar Ye Chen telah membuat Munian Chi merasa sangat kenyang, dia merasa sangat kenyang oleh Ye Chen. Ini bagus, lakukan lebih cepat, aku suka ini. Munian Chi mulai kehilangan akal sehatnya, wanita dingin yang acu tak acu mulai kalah dari tumpukan yang terakumulasi selama beberapa dekade. Bagus sekali, kamu punya barang bagus di bawah sana, Munian Chi memiliki artefak yang bagus, itu menjepit Ye Chen dengan sangat erat dan tidak membiarkan Ye Chen bergerak dengan mudah. Itu sebabnya Ye Chen membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk membuat Munian Chi merasa nyaman. Mereka berdua menikmati waktu mereka, mereka saling mencintai dan membuat satu sama lain nyaman. Munian Chi mencium Ye Chen, dia benar-benar mulai menyerah dan melepaskan semua belenggu di tubuhnya, dia tidak lagi menahan seperti sebelumnya dan menikmati waktunya bersama Ye Chen. Munian Chi tidak menyangka melakukan hal-hal di antara pasangan itu akan sangat menyenangkan, sepertinya dia telah melewatkan banyak hal sejauh ini. Munian Chi akan mencoba menikmatinya, dia akan menikmati waktunya bersama Ye Chen. Xia Qingyu yang berada di samping tidak tahan lagi, dia benar-benar tidak tahan dengan apa yang Ye Chen dan Munian Chi lakukan. Xia Qingyu tidak menyangka bahwa Munian Chi akan melakukan itu dengan Ye Chen, dia sangat berani dalam hal kultifasi ganda dengan Ye Chen. Sayang sekali, Xia Qingyu mulai basah, sepertinya dia tidak tahan dengan apa yang terjadi. Ye Chen dan Munian Chi tidak memandang Xia Qingyu, keduanya terlalu asyik dan mungkin lupa bahwa Xia Qingyu masih ada di samping. Ye Chen terlalu bersemangat menjalin hubungan dengan Munian Chi, dia melakukan yang terbaik untuk membuat Munian Chi senyaman mungkin dengannya. Munian Chi sangat nyaman, ini adalah kebahagiaan tertinggi sebagai seorang wanita. Ye Chen dan Munian Chi melakukan pertarungan selama beberapa menit, beberapa saat kemudian Xia Qingyu datang dan memeluk Ye Chen. Suamiku, aku juga, kata Xia Qingyu kepada Ye Chen, dia memberitahu Ye Chen bahwa dia ingin bersama Ye Chen. Ye Chen akhirnya melihat Xia Qingyu, sepertinya dia juga membutuhkan bantuan dari Ye Chen. Kemarilah, Ye Chen menarik Xia Qingyu, dia menarik Xia Qingyu lebih dekat ke arah Munian Chi. Keduanya berbaring bersama dan dekat satu sama lain. Xia Qingyu menatap Munian Chi, dia bisa melihat betapa memerahnya Munian Chi menatap Ye Chen. Wajah dingin dan cantik Munian Chi telah benar-benar memudar, sekarang Munian Chi telah melepas topengnya dan menikmati segalanya. Xia Qingyu tentu saja kaget dengan ini, dia terkejut melihat bagaimana Munian Chi menikmati sendirian. Saat merawat Munian Chi, Ye Chen menggoda Xia Qingyu dengan tangannya, dia membiarkan Xia Qingyu merasakan betapa bagusnya tekniknya. Ah, Xia Qingyu tidak tahan dengan teknik Ye Chen, teknik Ye Chen terlalu nyaman, sangat nyaman dan membuatnya merasa sangat puas. Ah, Munian Chi dan Xia Qingyu mulai mengerang, suara mereka sangat bagus dan sepertinya senang dengan apa yang Ye Chen lakukan. Munian Chi menjadi lebih bersemangat, dia menjadi lebih bersemangat ketika Xia Qingyu bergabung dalam pertempuran, kemungkinan besar karena dia dilihat oleh Xia Qingyu dan merasa lebih tegang dan bersemangat. Ye Chen sendiri dicubit erat oleh Munian Chi, rasanya terlalu enak untuk Ye Chen, ini adalah hal yang sangat baik yang bisa dirasakan oleh Ye Chen. Ye Chen sekarang tidak lagi menahan kemampuannya sendiri, dia memutuskan untuk menunjukkan kemampuannya yang kuat kepada Munian Chi En. Dengan menggunakan kemampuannya yang kuat, Ye Chen berharap dia bisa membuat Munian Chi nyaman. Tidak, Munian Chi dengan cepat dibawa ke puncak oleh Ye Chen, kekuatan Ye Chen membuat tubuh dan jiwa Munian Chi mendapatkan kegembiraan yang tak terukur sehingga dia tidak dapat menahannya. Munian Chi merasa sangat senang, ini terlalu kuat dan terlalu nyaman untuknya, dia mungkin sudah sangat menyukai benda ini. Bagaimana, apakah kamu puas? Ye Chen bertanya pada Munian Chi. Ini sangat bagus, aku suka ini, kamu harus menjagaku dengan baik di masa depan, kalau tidak aku mungkin akan marah, kata Munian Chi malu-malu. Tentu saja, tapi sekarang Qingyu membutuhkanku, kata Ye Chen pada Munian Chi. Munian Chi memandang Xia Qingyu seolah-olah memang Xia Qingyu membutuhkan bantuan dari Ye Chen. Ye Chen menarik pasukannya, ketika Ye Chen melakukan itu, Munian Chi merasa sedikit tersesat. Sekarang adalah waktunya bagi Ye Chen untuk menjadikan Xia Qingyu wanitanya. Tunangannya yang cantik murni, harus didapatkan oleh Ye Chen. Kamu harus pelan-pelan, kata Xia Qingyu kepada Ye Chen. Dia meminta Ye Chen untuk pelan-pelan dan membuatnya nyaman seperti Munian Chi. Kamu seharusnya sudah tahu apa yang harus dilakukan, persiapkan dirimu dengan baik, kata Ye Chen kepada Xia Qingyu. Dia menyuruh Xia Qingyu untuk bersiap dengan baik. Xia Qingyu akan mempersiapkan diri dengan baik, dia akan mempersiapkan diri sebaik mungkin dan membiarkan Ye Chen masuk dengan mudah. Ye Chen menggunakan benda besarnya, dia menembus pertahanan Xia Qingyu yang tertutup rapat. Um, reaksi, Xia Qingyu persis sama dengan Munian Chi, sepertinya dia merasakan sakit saat menerima benda Ye Chen. Itu terlalu kuat, kata Xia Qingyu kepada Ye Chen. Dia memberitahu Ye Chen bahwa itu terlalu kuat. Benda Ye Chen membuatnya merasa kenyang dan kembung, Xia Qingyu tidak menyangka bahwa dia akan menerima benda kuat dan besar Ye Chen. Kamu akan segera terbiasa, kata Ye Chen kepada Xia Qingyu, dia memberitahunya bahwa Xia Qingyu akan terbiasa dengan ini. Xia Qingyu mencoba menahan diri, ini terlalu kuat untuknya. Ye Chen tidak akan mengecewakan Xia Qingyu, dia mulai bergerak dan mulai menenangkan Xia Qingyu. Xia Qingyu mulai merasakan perasaan aneh dari Ye Chen, perasaan aneh ini mulai berkembang menjadi perasaan yang sangat menyenangkan bagi Xia Qingyu.